Dia berasal dari klan yang sama. Oh tidak, dia akan ganti kulit. Tidak, dia akan mati jika dia berganti kulit di sini. Hentikan dia segera. Ketiga pemuda yang mengejar Cu Hen mengalami perubahan ekspresi drastis. Ketika mereka melihat Kiaw Xiaowan kehilangan kendali, mereka langsung mengabaikan Cu Hen yang tidak jauh darinya. Cepat, teriak pemuda di tengah dengan sepasang sayap kupu-kupu putih. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melambai, memberi perintah kepada dua orang di belakangnya. Dua orang di sampingnya tidak menunda sama sekali. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju. Heh! Kiaw Xiaowan, yang telah berubah menjadi cacing raksasa, menjerit memekatkan telinga. Cakarnya yang besar, yang seperti penjepit besi, tersapu sembarangan. Unggung gunung pecah, dan bumi terbelah. Kawah besar meledak di tanah satu demi satu. Dampak yang dahsyat dan kacau menyebabkan Han Yikuan terjatuh. Berhenti, sesama anggota klan. Seorang pria muda berteriak. Kemudian, tombak di tangannya memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Dia mengarahkan ujung tombaknya ke bawah. Ham, ruangan itu sedikit bergetar. Seberkas cahaya padat langsung meledak dari ujung tombak dan menyerang posisi di belakang Kiaw Xiaowan. Sinar cahaya yang menyilaukan itu seperti pena dewa. Pria itu menyeret tombak di tangannya, dan sinar di bawahnya ikut bergerak. Ia mengelilingi Kiaw Xiaowan dan dengan cepat menggambar lingkaran besar. Seperti segel yang kuat, lingkaran itu bersinar terang, dan penghalang tebal mengelilingi Kiaw Xiaowan. Kemudian, orang lain juga mengeluarkan aura yang kuat. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Kemudian, dia berteriak dengan suara yang dalam, segel. Gemuruh. Dalam sekejap, pilar batu keluar dari dalam lingkaran emas. Pilar-pilar batu itu terjalin satu sama lain seperti duri yang menembus bumi. Seperti cakar, mereka dengan kuat menjebak tubuh besar cacing raksasa itu. Tidak jauh dari situ, Han Yi Kuan terkejut. Dia berteriak dengan tegas, siapa kamu? Lalu, dia melangkah maju untuk menghentikan mereka. Chu Hen terbang di depannya dan menghentikannya dengan suara rendah. Seharusnya itu anggota klan Kiaw Xiaowan. Jangan bergerak, anggota klan. Han Yi Kuan mengepalkan tangannya dan matanya berbinar. Kamu menemukan klan kupu-kupu leluhur. Chu Hen menarik nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Mari kita bicarakan nanti. Paku tanah yang tersusun rapat itu seperti kait dan sabit yang menjebak Kiaw Xiaowan dari kedua sisi. Penghalang emas sepenuhnya menutup jalan keluar lawan. Pada saat yang sama, pemuda dengan sepasang sayap kupu-kupu putih tiba-tiba terbang di atas Kiaw Xiaowan. Energi spiritual yang murni dan suci keluar dari tubuhnya, dan tombak dingin di tangannya bersinar cemerlang. Dia seperti roh penyihir yang berdiri di langit, dan awan di langit menutupi langit. Semburan cahaya ilahi yang menyilaukan bagaikan matahari. Pergi. Pemuda itu mengarahkan tombaknya ke bawah. Bas-bas, irama spasial yang keras menyapu langit. Di atas serangga raksasa itu, susunan jimat mewah diam-diam muncul. Susunan jimat itu bergoyang dengan cahaya spiritual yang pekat, dan secara bertahap menyelimuti Kiaw Xiaowan di bawah. Pancaran cahaya lembut mengalir keluar dari susunan jimat dan melilit tubuh dan cakar serangga raksasa itu. Tekanannya seperti gunung. Melihat adegan ini, keraguan di hati Chuhen diam-diam menghilang. Ketiga orang ini tidak menyerang Kiaw Xiaowan secara langsung. Sebaliknya, mereka menekannya dari samping. Mereka tidak ingin menyakitinya. Sepertinya mereka berasal dari klan kupu-kupu leluhur. Merayu. Pada saat ini, serangga raksasa, yang auranya terus-menerus dihancurkan, tiba-tiba bangkit kembali. Retakan yang terbuka di tubuhnya memuntahkan pancaran cahaya terang yang kuat. Kekuatan yang sangat dahsyat muncul seperti banjir yang tak terkendali. Boom! Susunan jimat yang menyelimuti serangga itu langsung hancur. Paku batu di kedua sisi tubuhnya juga pecah lapis demi lapis. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi ketiga klan kupu-kupu leluhur berubah drastis. Dia belum berganti kulit, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Jie! Kiao Xiao Wan, yang telah berubah menjadi monster, tidak lagi berada di bawah kendalinya. Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, dia mengangkat kepalanya yang menakutkan dan langsung memuntahkan lapisan gelombang cahaya merah. Seperti riak di permukaan air, gelombang cahaya merah melonjak dan menyapu dengan cepat. Bang! Lapisan terakhir penghalang lingkaran emas yang menjebaknya meledak menjadi ribuan keping. Gelombang cahaya yang ganas dan kuat melonjak dan menghantam ketiga pemuda itu satu demi satu. Ketiganya dikirim terbang. Selain pemuda bersayap kupu-kupu putih yang masih bisa menahannya, dua lainnya masing-masing mengeluarkan seteguk darah. Kaki, segera beritahu para tetua. Seorang pemuda menutupi dadanya dan buru-buru berteriak kepada pemuda bersayap kupu-kupu putih itu. Yang terakhir memiliki ekspresi yang dalam ketika dia menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak ada cukup waktu. Kita hanya bisa membawanya kembali. Tidak, dia terlalu kuat. Kita bertiga tidak bisa menaklukkannya. Saat dia selesai berbicara, suara guntur tiba-tiba terdengar di udara. Gemuruh. Tanah terbelah, dan bebatuan berjatuhan di mana-mana. Garis-garis sambaran petir yang tiada taranya dan dahsyat keluar dari tanah. Ruangan itu bergetar, dan pilar petir yang menakutkan bersilangan di sekitar Kiao Xiao Wan, dengan kuat menjebaknya di tengah. Chu Hen melesat seperti aliran cahaya dan dengan cepat muncul di depan pihak lain. Jie. Binatang besar itu mengeluarkan raungan tajam dan meraung marah ke arah Chu Hen. Ta. Chu Hen meletakkan tangan kanannya di punggung tangan kirinya. Setelah itu, telapak tangan kirinya menghadap ke bawah dan satu tangan menempel di tanah. Retakan. Dalam sekejap, arus listrik biru pekat menyebar seperti jaring laba-laba besar dan dengan cepat bersiul ke arah Kiao Xiao Wan. Itu adalah. Tiga orang dari klan kupu-kupu leluhur tercengang. Chu Chi. Petir terjalin dan langsung melilit seluruh tubuh Kiao Xiao Wan. Tubuh besar pihak lain segera ditutupi oleh busur listrik yang dahsyat. Busur cahaya yang tidak jelas berputar di sekelilingnya seperti ular perak, dan arus listrik yang tak ada habisnya memenuhi setiap inci tubuhnya. Wu. Ditemani oleh lolongan yang panjang dan memekakkan telinga, binatang besar itu tidak dapat lagi melawan. Ia memutar tubuhnya, dan aura yang dipancarkannya ditarik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di bawah tatapan takjub tiga orang dari klan kupu-kupu leluhur, tubuh binatang besar itu melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kemudian, tubuhnya perlahan menyusut. Dalam waktu singkat lima detik, tubuh aslinya setinggi tiga ratus sang menjadi ringan dan gesit, dan garis bentuk manusianya muncul kembali. Chu Hen segera menarik kekuatan petir ilahi Suan Kesa. Kemudian, dia melompat dan menangkap Kiao Xiao Wan, yang telah kembali ke bentuk manusia, di tangannya. Han Yi Kuan adalah orang pertama yang tertabrak. Bagaimana itu? Anda tidak menyakitinya, bukan? Chu Hen menggelengkan kepalanya dan menatap Kiao Xiao Wan di tangannya. Auranya lemah seperti lilin yang tertiup angin. Itu berada di ambang kehancuran dan bisa dipadamkan kapan saja. Wajah pucatnya hampir tanpa darah. Dia meringkuk dilekukan lengan Chu Hen seperti bola kertas, gemetar gelisah. Tubuhnya tampak bermandikan lapisan cahaya kemasan yang lembut. Cahayanya berkedip-kedip, dan auranya berfluktuasi bola balik. Tiga orang dari klan kupu-kupu leluhur juga buru-buru berlari ke Chu Hen. Sudah hampir terlambat. Berikan dia padaku. Pemuda bersayap di belakangnya berkata dengan cemas. Dia terlihat sangat cemas, tapi sikapnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Chu Hen menganggupkan kepalanya, dan buru-buru menyerahkan Kiao Xiaowan ke dalam pelukan pemuda itu. Pemuda itu menggendong Kiao Xiaowan, dan dengan kepakan sayap kupu-kupu di belakangnya, dia langsung melompat ke langit, dan terbang menuju kedalaman Pegunungan Gonchi. 1122. Pegunungan Gonchi sangat indah dan indah. Sungai-sungai itu seperti bimasakti, gunung-gunung itu seperti naga raksasa, dan empat musim seperti musim semi. Bunga bermekaran di seluruh punggung gunung, menciptakan pemandangan yang indah. Namun, Chu Hen dan Han Yi Kuan, yang baru saja tiba di sini, sedang tidak berminat untuk menikmati pemandangan yang indah. Keduanya mengikuti di belakang ketiga kupu-kupu leluhur dan melaju menuju kedalaman Pegunungan Gonchi. Tidak mudah untuk sampai ke sini. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu, gadis gila. Ekspresi Han Yi Kuan tegang, dan alisnya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Ketiga kupu-kupu leluhur juga mengerutkan kening, dan mereka hanya fokus untuk bergegas dalam perjalanan mereka. Kiao Xiaowan meringkuk menjadi bola, dan tubuhnya terus-menerus memancarkan cahaya lembut. Auranya semakin melemah, yang membuat orang semakin khawatir. Meskipun Chu Hen penuh keraguan, dan dia tidak tahu ke mana mereka membawa Kiao Xiaowan, dia hanya bisa mengikuti di belakang dengan diam-diam. Desir! 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 Mereka berlima tidak berhenti dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Kemudian, sebuah ngarai yang megah muncul di depan mereka. Ngarainya sangat curam, dan puncak di sisi timur dan barat langsung menuju ke awan. Air terjun besar mengalir ribuan mil, seperti bima sakti yang jatuh dari langit, dan menghantam kedalaman kolam, menyebabkan ribuan gelombang besar. Tepat ketika Chu Hen dan Han Yikuan mengira mereka akan mengambil jalan memutar, tiga orang di depan mereka tidak memiliki niat untuk mengubah rute mereka. Sebaliknya, mereka langsung bergegas menuju air terjun di depan mereka. Kalian, Han Yikuan hendak bertanya. Kemudian, fluktuasi energi aneh muncul di udara, dan tirai langit ilusi tiba-tiba muncul beberapa meter di depan air terjun. Seolah melewati permukaan air yang tenang, lapisan riak halus muncul di udara. Mereka melewati tirai langit ilusi dan langsung menghilang di depan mereka berdua. Ini, Han Yikuan tercengang. Mata Chu Hen menyipit, dan diam-diam dia kagum. Susunan ilusi yang realistis. Segera keduanya terbang menuju air terjun di depan mereka. Saat mereka melewati air terjun, riak aneh muncul, dan saat berikutnya, dunia luas muncul di depan mereka. Bunga bermekaran di mana-mana di lembah yang luas. Itu adalah hari yang indah, dan lebah serta kupu-kupu ada di mana-mana. Lingkungan seperti surga bagaikan negeri dongeng di bumi. KKI kembali. Sebuah lembah yang dikelilingi ratusan bunga memancarkan aura halus yang terisolasi dari dunia luar. Banyak rumah kayu indah dibangun di atas pepohonan yang rimbun dan mengjulang tinggi. Beberapa gubuk bahkan menyatu dengan pepohonan. Ayunan kayu sulur digantung di batang pohon yang kokoh. Beberapa anak yang lincah sedang duduk di atasnya, bergoyang maju mundur, sesekali mengeluarkan tawa seperti lonceng perak. KKI, kenapa kalian kembali sepagi ini? Bukankah setiap patroli memakan waktu beberapa hari? Beberapa penjaga yang mengenakan baju besi rotan dengan senjata tergantung di bahu mereka berjalan mendekat. Pemuda yang dipanggil, KKI, itu tidak berhenti bergerak. Dia terbang ke lembah dan berteriak kepada penjaga lapis bajar rotan, segera beritahu para tetua klan, seseorang dari klan yang sama akan melepaskan kupu-kupunya. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis, dan keributan muncul di lembah di bawah. Tu, tu dai, siapa itu? Apa yang kamu tunggu? Saya akan menuju ke kolam transformasi kupu-kupu sekarang. Beritahu para tetua untuk menemuiku di sana. Ya, ya, aku pergi sekarang. Penjaga lapis bajar rotan itu bahkan tidak punya waktu untuk menenangkan diri saat dia buru-buru berbalik dan berlari menuju arah lain lembah. Chu Hen, Han Yi Kuan, dan dua zudai lainnya masih mengikuti di belakang pemuda yang membawa Kiao Xiao Wan. Sepanjang perjalanan, pemandangan indah tersaji. Ada taman yang indah di mana-mana. Selain gubuk kayu yang aneh, ada juga loteng dan bangunan megah, alun-alun, dan platform dao. Dengan tergesa-gesa, platform dao kuno muncul di hadapan Chu Hen dan yang lainnya. Platform dao berdiri di tengah-tengah dua puncak gunung, dan tangga panjang menuruni platform dao. Dilihat dari jauh, platform dao memiliki lebih dari 10 pilar batu megah yang menopang langit. Di pilar batu, ada banyak rune dan jimat rumit yang diukir di atasnya. Di tengah platform dao terdapat layar cahaya emas berbentuk setengah lingkaran. Layar cahaya itu seperti gelembung setengah lingkaran besar, menutupi kolam persegi yang lebarnya lebih dari seribu meter. Bagian dalam kolam dipenuhi kabut spiritual yang tebal. Meskipun dia jauh, Chu Hen masih bisa merasakan riak energi yang kuat di dalam kolam. Kolam transformasi kupu-kupu adalah area terlarang, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Dua sosok dengan aura ganas muncul di depan platform dao, memancarkan aura kuat yang setajam pisau. Ini aku, Kapten Pasukan 9, Yilian. Yilian terengah-engah sambil buru-buru berkata, Di sana, ada anggota dari ras yang sama, akan berubah menjadi kupu-kupu, tolong biarkan kami masuk dengan cepat. Apa? Seperti penjaga lapis bajarotan sebelumnya, keduanya sangat terkejut. Ketika mereka melihat Yilian membawa kiaw siaowan, mereka segera membuka jalan. Yilian mengangguk penuh rasa terima kasih dan dengan cepat terbang menuju pusat platform dao. Chu Hen dan Han Yi Kuan buru-buru mengikuti. Manusia, setelah itu, salah satu penjaga kolam transformasi kupu-kupu berteriak dengan tegas dan menatap dingin ke arah Chu Hen dan Han Yi Kuan. Kami bersamanya, Han Yi Kuan menjelaskan. Tatapan kedua penjaga itu menjadi gelap, dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Mereka lah yang membawanya, seorang pemuda di belakang Yilian berbalik dan berkata. Ya, Han Yi Kuan segera mengangguk setuju. Kami temannya, tolong izinkan kami masuk. Keduanya saling memandang, dan ekspresi mereka sedikit meredah. Salah satu dari mereka berkata, kalian berdua hanya diperbolehkan menunggu di bawah dan tidak diperbolehkan melangkah ke platform dao. Jika tidak, kalian harus menanggung konsekuensinya. Dengan itu, mereka berdua membiarkan mereka masuk. Chu Hen dan Han Yi Kuan buru-buru menaiki tangga dan melangkah ke pinggiran platform dao. Suara mendesing. Pada saat yang sama, para petinggi klan yang telah diberitahu juga tiba dengan kecepatan tinggi. Selusin sosok yang mengesankan muncul di udara di atas kolam transformasi kupu-kupu, dikelilingi oleh api yang mengepul. Alis pemimpinnya semuanya putih, dan auranya tebal dan padat. Dia memiliki sayap kupu-kupu di punggungnya. Berbeda dari Yilian, tetua ini memiliki dua pasang sayap kupu-kupu, total empat di setiap sisinya. Terlebih lagi, semuanya memiliki warna emas yang berbeda. Penatua kedua, Yilian berteriak cemas. Tetua itu mendarat di sampingnya dalam sekejap, dan ekspresinya berubah ketika dia melihat aura lemah Kiao Xiaowan. Kenapa lama sekali? Tetua kedua, dia adalah sesama anggota klan yang tersesat di luar. Dan baru kembali hari ini. Penatua itu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, selama ini. Apa yang salah? Penatua kedua, mengapa hanya kamu? Di mana para tetua lainnya? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Penatua kedua berbalik dan berlari menuju pusat platform Dao. Kemudian, dia membentuk serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya, dan langsung mengganti selusin segel tangan. Ketika segel tangan terakhir selesai, aura agung seluas laut menyembur keluar dari tubuhnya. Seiring dengan lapisan tebal aura emas yang menyebar, seluruh permukaan platform Dao tiba-tiba menyala dengan pola susunan yang mempesona dan mewah. Seolah-olah pembatasan kuno telah diaktifkan, pola cahaya padat menyebar ke segala arah. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, pilar-pilar batu yang berdiri di platform Dao bergetar sedikit, dan tanda pada pilar-pilar itu bersinar menyelaukan. Kupu-kupu leluhur yang hadir semuanya terkejut dengan tindakan tetua kedua. Tetua kedua, kamu tidak bisa membuka kolam transformasi kupu-kupu membutuhkan setidaknya tiga orang tua untuk bekerja sama. Kamu sendiri tidak akan cukup. Yang lain buru-buru mencoba mencegahnya. Namun, penatua kedua tidak berniat untuk berhenti, dan aliran energi yang tak ada habisnya mengalir keluar dari tubuhnya. Tidak ada waktu, ini satu-satunya cara. Di mana para tetua lainnya, cepat dan undang mereka. Yilian berkata kepada petinggi klan di dekatnya. Mereka menggelengkan kepala karena kesal. Tetua pertama, tetua ketiga, dan tetua keempat telah pergi ke wilayah iblis. Tetua kelima sedang mengasingkan diri. Bahkan jika kita pergi dan membangunkannya sekarang, semuanya akan terlambat. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Wilayah iblis, kenapa mereka tiba-tiba pergi ke sana? 1123. Tetua agung, tetua ketiga, dan tetua keempat telah pergi ke wilayah iblis. Tetua kelima dan tetua keenam sedang mengasingkan diri. Sudah terlambat untuk membangunkan mereka sekarang. Wilayah setan, mengapa mereka tiba-tiba pergi ke sana? Dikatakan bahwa beberapa raja iblis dari wilayah iblis telah membawa kembali, kerangka kaisar iblis dari makam dewa dan iblis. Setelah ketiga tetua menerima berita tersebut, mereka pergi ke wilayah iblis untuk menemui mereka. Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya yang bermaksud apa-apa. Ketika kata, makam dewa dan iblis dan, kerangka kaisar iblis disebutkan, Chu Hen dan Han Yi Kuan secara naluriah saling memandang. Sudah lebih dari sebulan sejak mereka meninggalkan makam dewa dan iblis. Masih belum jelas bagaimana keadaan Mu Feng dan Hao Xi. Juga tidak diketahui apakah Jun Jiange, rubah bukit hijau, dapat memenuhi janjinya kepada Chu Hen. Namun, situasi saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mempedulikan hal ini. Setelah gangguan singkat, mata semua orang tertuju pada Kiao Xiao Wan dan tetua kedua. Berengsek, Yi Lian mengutuk dengan suara rendah. Mengapa hal itu harus terjadi pada saat ini? Pria parubaya itu memandang ke arah Kiao Xiao Wan, yang auranya semakin redup, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini terlalu mendesak. Kita seharusnya kembali ketika transformasi kupu-kupu pertama kali muncul. Dengan begitu, kita akan punya cukup waktu untuk bersiap. Yi Lian mengerutkan kening dan melirik Chu Hen dan Han Yi Kuan di belakangnya. Chu Hen juga tidak menyadari hal ini. Ketika Kiao Xiao Wan mengubah tubuhnya di makam dewa dan iblis, mereka bahkan tidak tahu ras apa dia. Jika Jun Jiangnya tidak mengungkapkan identitas Kiao Xiao Wan, mereka akan tetap mencarinya dengan sia-sia. Mereka bahkan mungkin tidak bisa mencapai pegunungan kunci. Dengeng dengungan. Platform besar itu mulai bergetar aneh. Di tengah platform, di samping kolam transformasi kupu-kupu, ekspresi tetua kedua tampak tegang. Kekuatan di tubuhnya beredar dengan cepat, dan susunan jimat di platform mengalir dengan kemegahan yang cerah. Jimat misterius terus muncul di pilar batu di sekitar peron. Seolah-olah pembatasan kuno telah diaktifkan, pola cahaya berkedip-kedip dan berputar ke atas, mencapai pola, kupu-kupu, yang aneh. Hua! Kemudian pola, kupu-kupu, pada pilar batu pertama menyala. Bersamaan dengan gelombang prasasti roh yang indah, suara mendengung bergema, dan seberkas cahaya putih keluar dari atas pilar batu. Itu mengenai bagian atas perisai setengah lingkaran di luar Butterfly Transformation Pond. Dalam sekejap, penghalang cahaya raksasa dengan diameter lebih dari seribu meter bergetar. Itu seperti gelembung di bawah matahari, mengalir perlahan dan berkedip dengan cahaya lembut yang indah. Deng, dengungan, dengungan. Setelah itu, serangkaian getaran berirama berat bertumpuk satu sama lain, dan pola kupu-kupu di pilar batu menyala satu demi satu. Sinar cahaya yang kuat terbang keluar dan berkumpul di bagian atas penghalang cahaya di tengah. Pemandangan yang menakjubkan itu seperti kumpulan bintang yang mengelilingi bulan, dan aura yang luas dan kuat menyapu seluruh area dan menutupi langit dan bumi. Semua orang di ujung platform terkejut. Seperti yang diharapkan dari tetua kedua, dia sebenarnya bisa mengendalikan seluruh formasi sendirian. Ada harapan. Tepat ketika beberapa orang terkejut, pria parubaya yang sedang berbicara dengan Yilian sebelumnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada gunanya, penatua kedua hanya dapat menanggung keluaran energi paling banyak dua orang. Dia tidak dapat membuka kolam transformasi kupu-kupu sama sekali. Kata-katanya langsung menyiramkan seember air dingin ke semua orang. Ketika pancaran cahaya ke delapan menyala, aura tetua kedua sepertinya telah mencapai puncaknya, dan dia tidak bisa lagi naik lebih tinggi. Apalagi sepertiga pilar batu yang tersisa masih dalam keadaan redup. Delapan berkas cahaya itu seperti delapan bintang, bersinar dengan cahaya suci menuju, bulan terang, di tengahnya. Penghalang cahaya yang menyelimuti kolam transformasi kupu-kupu jelas menjadi lebih tipis. Itu tampak rapuh seperti selembar kertas tipis, dan kolam roh di dalamnya terlihat jelas. Saat melihat ini, kelopak mata pria parubaya itu tiba-tiba bergerak-gerak seolah dia tiba-tiba menyadari. Mungkinkah? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tetua kedua di depannya berteriak dengan keras, konsentrasilah pada satu titik dan hancurkan batasan dengan paksa. Hati semua orang juga kaget. Itu seperti secercah cahaya di malam yang gelap. Itu benar, pria parubaya itu bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun tetua kedua tidak bisa membuka kolam transformasi kupu-kupu, dia telah sangat melemahkan pertahanan pembatasan itu. Kita hanya perlu merobeknya dengan paksa dan kita akan berhasil. Akan bisa memasukkannya ke dalam kolam. Target mereka langsung jelas. Pria parubaya itu memimpin dan berdiri di udara. Orang-orang di sekitarnya mengikuti dari dekat dan berkumpul di langit di atas kolam transformasi kupu-kupu. Kami akan pergi dan membantu juga. Han Yi Kuan berkata dengan tergesa-gesa. Aku tidak membutuhkan kalian. Pria yang menghentikan mereka berdua untuk menaiki platform dao berteriak dengan dingin. Aku sudah bilang bahwa kalian manusia tidak boleh mendekati kolam transformasi kupu-kupu. Wajah Han Yi Kuan menjadi gelap. Saat dia hendak membalas, dia dihentikan oleh tangan Chu Hen yang terulur. Chu Hen menggelengkan kepalanya padanya. Han Yi Kuan hanya bisa terus berdiri di tempat dan menonton. Lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik lan kupu-kupu leluhur melayang di langit, dan masing-masing melepaskan aura yang luas dan kuat. Mereka mengumpulkan energi dalam jumlah tak terbatas dan menunggu instruksi tetua kedua. Posisi tenggara adalah 30 meter ke kiri. Pertahanannya paling lemah. Menyerang. Menyerang. Suara gemuruh menyebar. Dengan perintah tersebut, lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik lan kupu-kupu leluhur membentuk segel tangan pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya yang terkondensasi menyapu seperti aurora dan menyerang sisi tenggara penghalang cahaya. Bang! Ruangan itu bergetar dengan tidak nyaman. Seluruh penghalang cahaya melonjak dengan lapisan riak cahaya yang terdistorsi. Area yang diserang terdistorsi dengan hebat. Kelihatannya lemah seperti selembar kertas tipis, namun kenyataannya, dampak yang harus ditanggungnya sangat mengejutkan. Ayo cepat! Yilian, yang menggendong Kiao Xiao Wan, sangat cemas. Dia hampir tidak bisa merasakan aura orang lain lagi. Lapisan cahaya keemasan yang melayang di sekitar tubuh Kiao Xiao Wan secara bertahap menipis dan meredup. Vitalitasnya dengan cepat memudar, wajahnya yang kecil dan pucat gelap dan suram, tanpa bekas darah. Han Yi Kuan sudah sangat cemas sehingga dia tidak bisa diam. Dia mondar-mandir seperti semut di wajan panas. Gadis gila, kamu sudah sampai di rumah. Tunggu sebentar. Tata pancuhen tertuju pada penghalang cahaya di depannya. Meskipun dia juga sangat cemas, dia jauh lebih tenang dibandingkan Han Yi Kuan. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, tidak ada gunanya merasa cemas. Lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik klan kupu-kupu leluhur dan tetua kedua hampir tidak menahan diri sama sekali. Meski begitu, sebagai tempat penting klan kupu-kupu leluhur, batasan kolam transformasi kupu-kupu sama kuatnya dengan supemas. Ayo cepat! Tetua kedua berteriak dengan suara yang dalam. Lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik klan kupu-kupu leluhur di udara semuanya mengertakan gigi dan menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam penghalang. Dengeng dengungan. Sinar cahaya kuat yang menembus udara seperti lebih dari sepuluh pedang dewa yang menembus udara. Mereka terus-menerus menyerang satu area penghalang. Di bawah tekanan yang sangat besar, penghalang cahaya menunjukkan distorsi yang tidak teratur, dan ritme yang sangat tidak stabil terus ditransmisikan. Boom! Suara keras dan berat tiba-tiba meledak antara langit dan bumi. Topan yang dahsyat dan dahsyat menyapu seluruh wilayah seperti badai yang melanda langit dan bumi. Bumi bergetar, dan aliran udara melonjak. Lapisan gelombang udara, dengan langit di atas kolam transformasi kupu-kupu sebagai pusatnya, mengalir ke segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan. Ekspresi lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik klan kupu-kupu leluhur berubah drastis. Aura yang mereka keluarkan langsung ditekan, dan gelombang energi kacau bersiul di udara. Selain tetua kedua, semua pembangkit tenaga listrik klan kupu-kupu leluhur dikirim terbang. Seluruh platform dao mengalami guncangan hebat, dan pandangan semua orang terfokus pada tempat asal serangan itu. Mereka melihat bahwa penghalang cahaya besar itu memiliki retakan yang lebarnya sekitar setengah meter, dan gelombang energi spiritual abadi yang padat menyembur keluar dari celah tersebut. Tidak, retakannya terlalu kecil, dan tidak bisa memuat satu orang pun. Tetua kedua berteriak keras. Sudah terlambat. Saat semua orang hendak berusaha lebih keras, suara serak Yilian menyebabkan hati semua orang bergetar. Mereka melihat cahaya keemasan yang melekat pada tubuh Kiao Xiaowan surut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seperti matahari terbenam yang memudar, perlahan menghilang. Apa yang tersisa dari kekuatan hidupnya juga hilang. Tidak, Han Yikuan merasa seperti disambar petir, dan seluruh tubuhnya gemetar. Yilian melihat retakan pada perisai yang lebarnya kurang dari setengah meter, dan perlahan mulai pulih. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah terlambat. Aduh! Sebelum dia selesai berbicara, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan matanya. Kemudian, lengannya mengendur, dan Kiao Xiaowan, yang berada di pelukannya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hembusan angin bertiup, dan gelombang udara beterbangan kemana-mana. Hati setiap orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar. Mereka melihat sosok muda yang diselimuti cahaya ungu membawa Kiao Xiaowan dengan cepat menuju kolam transformasi kupu-kupu di tengah platform Dao. Berdengung. Aura sedingin es memenuhi dunia, dan seiring dengan distorsi ruang, api ungu iblis tiba-tiba muncul dari celah penghalang cahaya. Upil kedua tetua kedua klan kupu-kupu leluhur menyusut, dan wajahnya penuh keterkejutan saat dia dengan lembut berkata dengan suara gemetar, api iblis pembakaran soliter. Kurang ajar, beberapa petinggi klan kupu-kupu leluhur berteriak pada Cuhan. Kolam transformasi kupu-kupu adalah tempat yang penting, dan manusia tidak diperbolehkan mendekatinya. Namun, Cuhan sepertinya tidak mendengar teriakan di belakangnya. Matanya setajam pedang, dan wajahnya sedingin es. Matanya terus-menerus memancarkan aura yang kuat. Api ungu menyala di sekitar tepi retakan, dan kecepatan penyembuhannya melambat. Berdengung. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan ganas lainnya menyerbu keluar dari tubuh Cuhan. Misalnya, cahaya hitam seperti api netherworld muncul. Cahaya hitam melayang dan menyatu di belakang Cuhan, dan langsung berubah menjadi bayangan hitam. Itu seperti roh penyihir dalam kegelapan. Aduh! Bayangan hitam segera terpisah dari tubuh Cuhan, dan dengan kecepatan kilat, ia tiba di sebelah celah penghalang cahaya. Ia meletakkan tangannya di kedua sisi celah, dan aura mengejutkan muncul di antara langit dan bumi. Gemuruh! Langit bergetar, dan bumi berguncang. Jimat di seluruh platform dao saling terkait dan berkedip. Topan dahsyat bercampur dengan tekanan tak terlihat menyerang hati semua orang. Di bawah tatapan kaget semua orang, lengan bayangan hitam itu meledak dengan kekuatan guntur, dan retakan yang lebarnya kurang dari setengah meter dibuka paksa lagi. Apa? Seluruh kolam transformasi kupu-kupu terkejut. Semua orang di ruangan itu membelalak kaget. Retakan. Guntur bergulung, dan angin serta awan berubah. Kekuatan yang dingin dan mendominasi mengguncang semua orang. Bayangan hitam memiliki kekuatan untuk menghancurkan sungai bintang dan bumi, serta merobek batasan tersebut. Ia langsung membuka retakan yang panjangnya setengah meter hingga lebarnya lebih dari satu meter. Suara mendesing. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, Cuhen membawa Kiaw Xiaowan melewati celah dan menerobos ke dalam penghalang cahaya. Saat cahaya keemasan di tubuh Kiaw Xiaowan menghilang, Cuhen melemparkannya ke kolam roh di bawah tanpa ragu-ragu. Guyuran. 1124. Gemuruh. Ada percikan keras, dan dalam sekejap, semua rune di dalam dan di luar platform menyala. Seperti konstelasi bintang misterius yang terhubung satu sama lain, susunan mesin terbang yang mempesona melepaskan cahaya menyelaukan yang melesat ke langit. Pola cahaya menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit, seperti tanda kesengsaraan ilahi yang selalu berubah. Puluhan ribu tetesan air hujan ringan membumbung ke langit dan berkumpul di atas kolam transformasi kupu-kupu. Apakah dia berhasil tepat waktu? Yi Lian bergumam. Para ahli lain dari klan kupu-kupu leluhur mengerutkan alis mereka dan memasang ekspresi serius. Pada saat yang sama, retakan pada penghalang cahaya yang telah terkoyak mulai bergerak secara berirama, dan menutup kembali dengan kecepatan tinggi. Ekspresi klan kupu-kupu leluhur berubah drastis. Melihat cuhen yang belum keluar, mereka semua berteriak. Keluarlah segera, manusia tidak bisa tinggal di sini. Sial, sesuatu yang besar akan terjadi. Retakan itu dengan cepat menutup, dan segera menyusut dari lebih dari satu meter menjadi kurang dari satu meter. Sosok cuhen samar-samar terlihat di kabut roh yang tebal, tapi dia masih cukup jauh dari pintu keluar. Tepat ketika semua orang mempunyai firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tiba-tiba terdengar suara mendesis saat bayangan pedang hijau tua menembus celah penghalang cahaya seperti bintang jatuh. Pedang bluran, mata han yikuan berbinar, dan dia berseru dengan suara rendah. Suara mendesing. Saat dia berbicara, bayangan yang cepat dan ganas tiba-tiba muncul di samping pedang bluran yang menembus udara. Bayangannya berkedip-kedip dan berubah menjadi sosok cuhen. Berdengung. Hampir di saat yang bersamaan, retakan pada penghalang cahaya tertutup sepenuhnya. Ada kilatan cahaya, dan bahkan jejaknya pun terhapus seluruhnya. Dia datang dan pergi seperti angin, dan dia secepat kilat. Dia merobek batasannya, mengirim kiaus yaowan ke kolam transformasi kupu-kupu, dan kemudian keluar dari dalam. Semua ini dilakukan dalam sekejap. Semua ahli klan kupu-kupu leluhur tercengang. Gemuruh. Ombak melonjak di dalam kolam transformasi kupu-kupu. Hujan cahaya berputar-putar, mengalir deras ke langit. Kabut spiritual abadi yang tebal memenuhi seluruh bagian dalam full stage, sehingga tidak ada yang bisa melihat situasi kiaus yaowan saat ini. Kemudian, ritme yang aneh dan agung menyebar di langit. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas. Chuhen juga berbalik dan melihat cahaya keemasan tak berujung yang berkumpul antara langit dan bumi menyatu dan secara bertahap membentuk hantu kupu-kupu raksasa. Seperti mimpi atau ilusi, nyata atau palsu. Tubuhnya yang besar menutupi langit, dan sayap kupu-kupunya berkibar perlahan, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan lembut. Saat melihat ini, semua orang dari ras kupu-kupu leluhur menghela napas lega. Hampir saja. Saya hampir gagal. Ras kita telah mendapatkan kembali kupu-kupu leluhur sejati, kata kupu-kupu patriark. Semua orang berseru kagum. Chuhen, hati Han Yikuan yang tegang akhirnya bisa diredakan. Pada akhirnya, dia masih berhasil tepat waktu. Haha, ini belum waktunya bagi gadis gila ini untuk mati, suara Han Yikuan bergetar, dan tawanya sedikit kering, tapi dia sangat bahagia. Di tepi kolam transformasi kupu-kupu, tetua kedua menarik auranya dan menghela napas lega. Kemudian, dia melihat ke arah Chuhen, yang telah mendarat di tanah. Terima kasih atas bantuanmu barusan, teman kecil. Kuharap kamu bisa memaafkan kami jika kami telah mengabaikanmu sebelumnya. Yang lain juga menoleh untuk melihatnya. Terlebih lagi, tatapannya terhadap Chuhen sedikit kurang waspada dan sedikit lebih ramah. Chuhen menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke belakang. Elder, kamu terlalu baik. Xiao Wan adalah teman kita, dan inilah yang harus aku lakukan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Penatua kedua menganggup. Dia telah memasuki kolam transformasi kupu-kupu, dan situasinya telah stabil. Kami memiliki beberapa masalah lanjutan yang harus diselesaikan di sini. Anda dapat pergi dan beristirahat sekarang, dan serahkan sisanya kepada kami. Terima kasih. Chuhen juga mengerti bahwa tidak perlu ikut campur dalam masalah ini, jadi dia segera menganggup dan setuju. Kemudian, Penatua kedua memerintahkan seorang pemuda untuk memimpin Chuhen dan Xiao Wan keluar dari kolam transformasi kupu-kupu dan ke Wisma unik untuk beristirahat. Berbeda dengan Wisma di dunia luar. Rumah yang mereka tinggali adalah rumah pohon yang pernah mereka lihat sebelumnya. Rumah pohon itu kokoh dan nyaman, dan memiliki perasaan indah karena selaras dengan alam. Gadis ini akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Han Yikuan melihat kedua rumah pohon di depannya, dan dia masih membicarakan tentang Kiao Xiao Wan. Chuhen tersenyum, dan ada sedikit kelegaan di antara alisnya. Tapi di saat yang sama, dia merasa sedikit beruntung. Untungnya, dia tidak pergi ke Sekte Beladiri terlebih dahulu. Untungnya, dia tidak memilih untuk menjalankan misi penilaian dalam perjalanan ke sini. Jika ada penundaan dalam perjalanan, meski hanya satu menit, hasilnya akan berbeda. Kedua rumah pohon tersebut dibangun di sisi timur dan barat sebuah pohon besar. Pintunya menghadap ke selatan, dan letaknya lebih dari 10 meter di atas tanah, sehingga mereka bisa menikmati pemandangan indah di depan mereka. Tunggu, Han Yikuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyipitkan matanya dan menatap pihak lain dengan curiga, kamu benar-benar tidak memiliki tubuh Xuan pada batas garis keturunanmu. Chuhen terkejut, dan dengan santai menjawab, ya, bukankah saya mengujinya selama penilaian? Itu palsu, kan? Han Yikuan menolak, bahkan batasan sekuat itu pun bisa dihancurkan di kolam transformasi kupu-kupu. Bagaimana mungkin kau bahkan tidak memiliki tubuh Xuan? Chuhen mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Mata kecil Han Yikuan tampak seperti sedang menatap monster, dan itu membuat Chuhen tidak nyaman. Aku sedang istirahat, jangan ganggu aku, setelah mengatakan itu. Chuhen berbalik dan berjalan ke rumah pohon di belakangnya, dan dengan santai memberi pintu tertutup kepada pihak lain. Han Yikuan memutar matanya dengan jijik, lalu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Rumah pohon yang bersih dipenuhi dengan aroma segar pepohonan. Dekorasi interiornya sangat sederhana, dengan tempat tidur kecil, meja persegi, dan dua kursi kayu. Sebuah jendela kecil terbuka di sisi utara. Di luar jendela, burung berkicau, bunga harum, dan kupu-kupu beterbangan, memperlihatkan indahnya pemandangan musim semi. Harus dikatakan bahwa lingkungan seperti itu enak dipandang, dan orang-orang ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tentu saja, Chuhen tidak berencana untuk tinggal lama. Ketika Kiao Xiaowan selesai di sini, dia akan segera pergi. Segera, Chuhen duduk di kursi kayu. Kemudian dia membalikkan telapak tangannya, dan dengan huwa, cahaya putih menyala, dan benda hitam berbentuk setengah bola jatuh ke tangannya. Dia bisa merasakan sedikit kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu tidak seperti batu, juga bukan logam. Struktur internalnya sangat kuat. Benda ini adalah zat misterius yang tersembunyi di kepala mayat purba di danau. Itu sangat sulit bahkan tombak dewa yang menetes pun tidak dapat mematahkannya. Tidak ada yang akan percaya bahwa itu hanyalah batu biasa. Cobalah. Dengan sedikit kecurigaan, Chuhen menyuntikkan jejak kekuatan batin sejati. Kekuatan batin sejati memasuki batu setengah bola, dan seperti spons yang menyerap air, kekuatan itu menghilang seketika. Kekuatan batin sejati tidak efektif, mata Chuhen menyipit, lalu dia membuka istana niwannya. Energi reiki yang terkondensasi dilepaskan, dan kemudian melilit objek misterius itu. Sama seperti sebelumnya, energi reiki seperti lembut tanah liat yang memasuki laut, dan tidak ada reaksi. Ini sedikit memalukan. Dua kekuatan paling dasar sebenarnya tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah itu hanya batu biasa, hanya sedikit lebih keras? Chuhen menggelengkan kepalanya, dan menolak gagasan ini. Jika itu hanya sebuah batu, bagaimana bisa disembunyikan di kepala mayat kuno di danau? Hah! Mata Chuhen tiba-tiba berbinar, dan dia terkejut menemukan ada pola aneh di permukaan batu. Pola-pola ini sangat halus, dan jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, akan sulit untuk menyadarinya. Chuhen dengan hati-hati memeriksa pola di permukaan, dan sekelompok pola bengkok tampak dalam keadaan tidak teratur. 1125 Ini, sebuah rune. Sudut mata Chuhen menjadi dingin, dan sedikit keheranan melintas di matanya. Garis-garis halus pada batu setengah bola itu sangat aneh. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sangat mirip dengan rune. Penemuan ini langsung membuat Chuhen merasa terkejut. Segera, Chuhen membalik tangannya dan mengeluarkan gulungan kosong, kuas, dan tinta dari perangkat penyimpanannya. Kemudian, Chuhen dengan hati-hati menyalin garis-garis pada batu dengan kuas. Sebuah kail dan pukulan, kekuatan kuasnya lambat dan mantap. Segera, lima diagram rune aneh terbentuk di bawah kuas Chuhen. Melihat rune di permukaan, Chuhen merasa itu asing. Hingga saat ini, dia telah mencapai level master rune tingkat surga, dan jumlah rune yang dia ketahui melebihi 10.000. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat rune ini di depannya. Chuhen tidak bisa tidak meragukan pikirannya sendiri. Mari kita coba. Setelah merenung sebentar, Chuhen berpikir, dan titik cahaya terang muncul di antara alisnya. Gumpalan energi reiki menyembur keluar dari istana niwannya seperti pola halus dan melingkari ujung jarinya. Menurut diagram di kertas, Chuhen secara akurat mengontrol bentuk dan arah energi reiki. Kemudian, rune pertama diam-diam terbentuk di telapak tangan Chuhen. Ini adalah rune yang terlihat seperti tanduk kambing. Ia berayun dengan lembut dan memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Merasakan gelombang energi tidak jelas yang datang dari dalam rune, mata Chuhen berbinar, dan dia segera yakin. Itu sebuah rune. Dia membuka jari-jarinya sedikit, dan tanda di telapak tangannya pecah menjadi pecahan cahaya yang berkilauan. Chuhen sekali lagi memusatkan perhatiannya pada batu setengah bola. Pukulan demi pukulan, kait demi kait, dia menyalin semua baris di atasnya. Setelah hampir empat jam memusatkan perhatian, Chuhen menghela nafas lega. Mau tak mau dia merasa matanya sedikit kabur. Dia mengusap sudut matanya dan melihat gulungan panjang di atas meja, yang ditutupi dengan nomor rune yang padat. Dia merasakan sedikit pencapaian. Selanjutnya, tiba waktunya untuk memverifikasi atribut kekuatan dan penggunaan rune ini. Berdengung. Sambil berpikir, sedikit polaki muncul di depannya. Beberapa rune dipadatkan secara berurutan. Kesulitan memadatkan rune jauh lebih mudah dari yang dia bayangkan. Rangkaian pola cahaya berkumpul di depan Chuhen. Mereka seperti kupu-kupu roh yang melayang di udara. Itu juga seperti bintang-bintang besar yang berputar mengelilingi bulan yang cerah. Dalam sekejap, kamar Chuhen dipenuhi cahaya warna-warni, aneh, dan lembut. Chuhen begitu fokus pada hal ini sehingga dia benar-benar lupa waktu. Dia bahkan tidak tahu bahwa langit di luar jendela sudah menjadi gelap. Ratusan lingkaran cahaya rune bersinar terang, menciptakan kesan keindahan visual yang kuat. Namun, yang membingungkan Chuhen adalah bahwa rune ini sebenarnya tidak memiliki fluktuasi energi yang terlalu kuat. Jelas sekali, ini tidak bisa dibenarkan. Teknik rune memiliki energi yang sangat keras. Rune Master yang kuat dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan, memadukan air dan api, berteleportasi, dan sebagainya. Menggunakan energi reiki untuk membentuk rune, menyusun rune, dan menggabungkannya menjadi teknik rune yang luar biasa. Ini adalah tiga langkah utama. Namun, setelah Chuhen mengatur rune ini di depannya, mereka tidak menghasilkan fluktuasi energi apapun. Aneh, mengapa tidak ada gerakan? Chuhen mengerutkan kening, terkadang merenung, dan terkadang menggelengkan kepalanya. Pengaturan yang salah? Tidak. Sekalipun susunan rune salah, pasti ada efek sampingnya, menyebabkan rune saling tolak-menolak, mengakibatkan benturan kekuatan yang kacau. Tapi karena tidak ada pengaturan yang salah, tidak ada alasan untuk tidak ada reaksi. Dipenuhi dengan banyak raguan, Chuhen sekali lagi mengatur rune dalam urutan lain. Waktu berlalu. Rune di depan Chuhen telah berevolusi menjadi ratusan pengaturan berbeda, tetapi hasilnya masih sama. Tidak peduli bagaimana rune di depannya bercampur dan berubah, mereka tidak menghasilkan fluktuasi energi sedikitpun. Harapan batinnya berangsur-angsur berubah menjadi kekecewaan. Setelah sekian lama mencoba, tidak ada hasil. Chuhen hanya merasakan sakit kepala. Satu-satunya kesimpulan yang bisa dia dapatkan adalah rune ini terlalu stabil. Tidak peduli bagaimana dia mengaturnya, tidak akan ada rasa jijik. Buang-buang waktu saja, sepertinya itu hanya batu bodoh. Chuhen menghela nafas, melihat batu setengah bola di atas meja, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Bersenandung. Tetapi pada saat ini, Chuhen tiba-tiba merasakan jejak kekuatan tidak jelas di tubuhnya. Seperti capung yang menyentuh permukaan air, riak-riak muncul dengan tenang, namun segera menghilang. Ini. Chuhen sudah merasakan riak sesaat itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia bergumam dengan suara rendah, itu adalah. Batu Dao Besar Surgawi. Setelah pertempuran di alam surga tandus kuno, Chuhen memasukkan pecahan batu dao ilahi ke dalam istana ungu miliknya. Selama ini, batu dao ilahi diam dan tidak bergerak sedikitpun. Energi itu tadi. Segera setelah itu, Chuhen menahan nafas, menenangkan hatinya, dan merasakan dengan hati-hati. Namun, seperti bunga yang mekar di malam hari, tidak ada pergerakan di istana ungu miliknya. Apakah itu hanya ilusi? Chuhen mengusap kepalanya yang bengkak dan menghela nafas. Bang-bang. Saat ini, ada ketukan di pintu. Sudah dua hari. Apakah kamu tidak bosan di dalam? Suara Han Yikuan terdengar dari luar. Dua hari. Chuhen terkejut. Apakah sudah lama sekali? Tanpa menunggu jawaban Chuhen, Han Yikuan membuka pintu dan masuk. Begitu pintu kayu terbuka, angin sejuk melewati aula dan cahaya terang menyinari. Chuhen tanpa sadar merasa segar dan rileks. Apa yang sedang kamu lakukan? Omong kosong apa yang kamu tulis. Han Yikuan melirik bulungan di atas meja. Chuhen tersenyum. Tidak banyak. Aku mengambil batu di jalan. Kelihatannya seperti harta karun, jadi aku mempelajarinya sebentar. Han Yikuan tidak terlalu memikirkannya. Kamu mengambil harta karun di jalan. Bawa aku ke sana suatu hari nanti. Aku bosan setengah mati. Ayo jalan-jalan. Ya. Chuhen tidak menolak. Setelah bosan sekian lama, jalan-jalan keluar adalah pilihan yang bagus. Kemudian, dia menyingkirkan batu itu dan menggulirkannya di atas meja dan keduanya berjalan keluar dari rumah kayu itu. Pemandangan musim semi yang indah di luar menghilangkan rasa bosan di benaknya. Tempat tinggal klan kupu-kupu leluhur bisa dikatakan indah seperti lukisan. Hutan lebat membangun rumah-rumah alami satu demi satu. Di taman persegi, lebih dari sepuluh anak berlarian dan bermain tanpa rasa khawatir. Ini benar-benar tampak seperti surga, Chuhen menghela nafas pelan. Mengapa? Apakah kamu tidak ingin pergi? Canda Han Yi Kuan. Chuhen menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Semua orang dari klan kupu-kupu leluhur memandang Chuhen dan Han Yi Kuan dengan rasa ingin tahu. Bahkan ada beberapa anak pemberani yang berjalan tepat di depan mereka berdua. Apakah kamu yang membawa kembali anggota klan kita? Seorang gadis kecil dengan kuncir mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Han Yi Kuan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ada apa? Gadis kecil, apakah kamu punya hadiah untuk paman? Gadis kecil itu terkejut pada awalnya. Kemudian, dia mengeluarkan buah mirip apel dari sakunya dan menyerahkannya padanya. Anak-anak lain juga mengeluarkan beberapa buah roh dan menyerahkannya kepada keduanya. Kali ini, giliran Han Yi Kuan yang tercengang. Dia buru-buru menolak. Tidak perlu, tidak perlu. Aku hanya mempermainkanmu. Namun, gadis kecil itu menjadi lebih serius. Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Anggota klan yang bisa berubah menjadi kupu-kupu sangat penting bagi kami. Keduanya tercengang. Mereka tidak menyangka seorang anak kecil bisa mengatakan hal seperti itu. Mengapa? Apakah kamu tidak akan berubah menjadi kupu-kupu di masa depan? Han Yi Kuan bertanya dengan santai. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Ada sedikit kekhawatiran di matanya yang besar dan cerah. Aku tidak tahu apakah aku bisa berubah menjadi kupu-kupu di masa depan. Oh, Han Yi Kuan tampak bingung. Pada saat ini, suara laki-laki yang dalam terdengar dari tempat lain. Tidak semua kupu-kupu leluhur bisa berubah menjadi kupu-kupu. Kelompok itu melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda tampan berjalan mendekat. Saudara Yilian. Anak-anak berteriak gembira. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin tim patroli yang memimpin Chu Hen, Han Yi Kuan, dan Kiao Xiao Wan kembali, Yilian. Yang terakhir tersenyum hangat pada anak-anak. Pergi dan mainkan, tapi jangan lupa mengerjakan pekerjaan rumahmu. Jika kamu dimarahi oleh tetua kedua, aku tidak akan membantumu. Mengerti. Kami berangkat dulu. Terlihat jelas bahwa Yilian sangat disukai oleh anak-anak. Mereka semua tersenyum dan lari. Aku benar-benar minta maaf. Aku telah menjaga kolam transformasi kupu-kupu bersama para petinggi klan selama dua hari terakhir. Kami tidak punya waktu untuk mengurus kalian berdua. Mohon maafkan kami, kata Yilian meminta maaf. Masih ada rasa lelah di wajahnya. Sepertinya dia sudah lama tidak istirahat. Bagaimana kabar gadis gila itu? Han Yi Kuan adalah orang pertama yang bertanya. Jangan khawatir, semuanya berjalan baik. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa berubah menjadi kupu-kupu hari ini. Jawab Yilian. Wajah Han Yi Kuan dipenuhi kegembiraan. Mata Chu Hen juga berbinar. Itu hebat. Ya, Yilian mengungkapkan senyuman bahagia. Klan kita akan memiliki kupu-kupu leluhur sejati lainnya. Jika peringkat garis keturunannya cukup tinggi, anggota klan lain juga akan memiliki harapan. Anggota klan lainnya, Chu Hen tampak bingung. Han Yi Kuan juga bertanya, apa maksudmu? Apakah ada nenek moyang kupu-kupu yang tidak bisa bertransformasi? Yilian tertegun pada awalnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, tidak semua anggota klan bisa berubah menjadi kupu-kupu. Sama seperti semua manusia di dunia ini tidak jenius. Kemurnian garis keturunan menentukan kondisi untuk berubah menjadi kupu-kupu. Bahkan di puncak kita, hanya satu sepertiga anggota klan kita bisa berubah menjadi kupu-kupu. Sekarang, kurang dari seperlima. Yilian tidak sengaja menyembunyikan ini. Dia dapat melihat bahwa dua manusia di depannya benar-benar peduli pada Kiao Xiao Wan. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Setelah mendengarkan, Chu Hen dan Han Yi Kuan merasa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kurang dari seperlima dari seluruh klan kupu-kupu leluhur bisa berubah menjadi kupu-kupu. Tidak mengherankan jika salah satu klan iblis terkuat saat itu akan bersembunyi di pegunungan Gonchi. Lalu apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa dia adalah harapan anggota klan kita? Chu Hen bertanya. Yilian mengangkat kepalanya sedikit dan menatap langit dengan antisipasi di matanya. Kupu-kupu leluhur dengan garis keturunan tinggi dapat membantu kupu-kupu leluhur dengan garis keturunan rendah meningkatkan garis keturunannya. Ambil contoh saya, Penatua kedua yang membantu saya berubah menjadi kupu-kupu. Yilian menoleh untuk melihat sayap kupu-kupu putih di belakangnya dan menggelengkan kepalanya sedikit tanpa daya. Sayangnya, setelah berubah menjadi kupu-kupu, saya hanya memiliki dua sayap dan tidak dapat membantu anggota klan lain. Untuk meningkatkan garis keturunan anggota klan saya, saya setidaknya harus mencapai level Tetua kedua, yaitu empat sayap. Keduanya mengangguk. Sebelumnya di kolam transformasi kupu-kupu, Tetua kedua memang memiliki empat sayap di punggungnya. Apalagi warnanya emas cerah, auranya jelas jauh lebih tinggi daripada aura Yilian. Apa garis keturunan gadis gila ini? Han Yikuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu untuk saat ini, tapi dari berbagai tanda sebelum dia berubah menjadi kupu-kupu, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Tetua kedua, kata Yilian. Oh, dia juga memiliki empat sayap. Bersenandung. Saat mereka mengobrol, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba datang dari langit di belakang lembah. Semua orang melihat ke atas. Langit diselimuti awan, dan sepertinya ada kilatan petir di awan. Angin bertiup dan awan melonjak. Kekuatan besar menyebar ke segala arah. 1126. Itu adalah lokasi kolam transformasi kupu-kupu. Seru Yilian. Chu Hen dan Han Yikuan juga terkejut. Yang terakhir bertanya, apakah ia akan berubah menjadi kupu-kupu? Aku tidak tahu, wajah Yilian penuh kebingungan. Alisnya terjalin erat. Belum pernah ada pergerakan sebesar ini sebelumnya. Sesuatu mungkin terjadi. Setelah mengatakan itu, Yilian tidak mengatakan apapun lagi. Dia terbang ke langit dan buru-buru terbang ke arah kolam transformasi kupu-kupu. Chu Hen dan Han Yikuan tidak bisa diam lagi. Mereka berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang. Suosh, suosh, suosh. Sosok-sosok buru-buru terbang melintasi langit, bergegas ke arah yang sama. Di langit di depan, angin dan awan melonjak, dan kesengsaraan petir melanda. Angin kencang dan dingin menusuk menerpa wajah mereka. Di dalam dan di luar kolam transformasi kupu-kupu, susunan mesin terbang misterius yang mempesona bermekaran dengan cahaya suci perak yang mempesona. Platform Dao yang besar diselimuti oleh susunan raksasa yang mewah. Cahaya terjalin dan terhubung, seperti bintang-bintang di alam semesta yang luas terhubung. Di langit di atas kolam transformasi kupu-kupu, bayangan kupu-kupu raksasa menjadi semakin padat. Bayangan kupu-kupu itu seperti makhluk purba yang keluar dari ilusi. Anggota badannya, badannya, sayapnya. Setiap inci tubuhnya bergoyang dengan cahaya kemasan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kuno. Di wilayah luar platform Dao, banyak eselon atas klan kupu-kupu leluhur tampak serius. Mata semua orang tertuju pada bagian dalam kolam transformasi kupu-kupu. Di dalam kolam transformasi kupu-kupu, yang ditutupi oleh perisai cahaya raksasa, terdapat kabut tebal. Di bawah aura abadi yang padat, kepompong cahaya raksasa memancarkan gelombang gerakan ritmis yang kuat. Apa yang telah terjadi? Ilian buru-buru membawa Chu Hen dan Han Yi Kuan ke tempat ini. Semua orang, termasuk tetua kedua, terdiam, ekspresi mereka muram. Chu Hen dan Han Yi Kuan berdiri di belakang dengan mata berat. Gemuruh. Getaran dahsyat melanda seluruh area. Ombak melonjak di kolam transformasi kupu-kupu, diikuti dengan suara retakan yang keras. Di bawah tatapan kaget semua orang, bagian atas perisai cahaya yang menutupi kolam benar-benar menunjukkan retakan yang panjang dan sempit. Itu seperti jaring petir yang menyebar. Kemudian, dengan peledakan, bagian atas penghalang cahaya raksasa itu tiba-tiba retak dan meledak. Pilar angin kencang membubung ke langit, menembus kubah biru surga. Selusin pilar batu yang mengelilingi platform Dao semuanya menyala. Formasi rune di atasnya mengeluarkan kemegahan ilahi. Berdengung. Bumi bergetar dan gunung-gunung menjadi gelisah. Kepompong cahaya besar di kolam roh perlahan naik ke langit dan melayang keluar dari kolam transformasi kupu-kupu. Ia terbang di bawah kupu-kupu besar di langit. Puluhan ribu sinar cahaya bersinar dari kepompong tersebut. Seolah-olah matahari bersinar di langit. Setiap orang merasa seolah-olah matahari ilahi telah tiba, dan bumi ditutupi lapisan kecemerlangan ilahi. Di saat yang sama, turbulensi di langit menjadi semakin dahsyat. Banyak pilar petir yang mengamuk seperti naga perak dan ular piton yang melonjak menembus lautan awan. Kekuatan mereka sangat mengejutkan, dan mereka memancarkan aura agung yang dapat menghancurkan langit. Mungkinkah? Banyak tetua di klan mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang mendalam. Dentang. Dalam sekejap, sambaran petir setebal tangki air merobek langit, menimbulkan kekuatan penghancur yang dahsyat saat jatuh langsung ke arah kepompong cahaya di bawah. Tidak baik. Ilian dan anggota generasi muda lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Yang pertama hendak bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh tetua kedua. Penatua kedua. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sambaran petir yang tiada taraf menyambar kepompong cahaya. Ledakan. Petir bersilangan, percikan api beterbangan kemana-mana. Pola cahaya perak berenang sembarangan, ruang bergetar, dan gelombang udara yang kacau bersiul, mengguncang orang-orang di peron hingga mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh bertindak gegabuh. Tetua kedua berteriak dengan wajah serius. Ekspresi setiap orang yang hadir berubah lagi dan lagi. Tidak ada yang pernah melihat penatua kedua yang biasanya lembut menjadi begitu serius seperti ini. Ledakan. Kemudian, sambaran petir mengerikan lainnya menembus langit. Sambaran petir ini sekitar tiga kali lebih tebal dari yang sebelumnya, dan auranya yang mengesankan seperti gunung berat yang menekan. Angin kencang menderu-deru di seluruh wilayah, dan topan seperti tornado mengikis bumi. Merasakan aura mengerikan dari kesengsaraan petir ini, hati semua orang berdebar-debar. Dentang. Petir itu seperti seekor naga, menyelam ke sungai surgawi. Petir yang dahsyat dan dahsyat sekali lagi menghantam kepompong cahaya di langit. Pemandangan spektakuler itu seperti pedang ilahi yang terbang dari langit, terus menghantam meteorit. Mematahkan petir dengan momentum yang tidak dapat dihentikan. Ribuan busur listrik menyala, dan gelombang kekuatan dahsyat menyapu seluruh area. Angin menderu-deru dengan marah, dan tanda pada peron bersinar menyelaukan, bergetar dengan gelisah. Setelah itu, sambaran petir demi sambaran petir jatuh dari awan, menembus langit. Terlebih lagi, kekuatan kesengsaraan petir lebih kuat dari yang sebelumnya. Setiap kesengsaraan lebih dahsyat dan menakutkan dibandingkan kesengsaraan sebelumnya. Ruang dalam radius hampir seribu mil bergetar, dan seluruh wilayah suku kupu-kupu leluhur berada dalam kekacauan. Perasaan hati setiap orang sepertinya terbebani hingga ekstrim. Mereka takut kepompong ringan itu akan lenyap akibat dampak petir yang merusak ini pada detik berikutnya. Gemuruh Pada saat ini, seluruh langit di atas kolam transformasi kupu-kupu berada dalam kondisi terdistorsi. Di atas sembilan langit, nebula besar berputar dengan cepat seperti batu kilangan yang menutupi langit, mengaduk aliran udara langit dan bumi. Kesengsaraan petir yang tak ada habisnya turun, dan pada saat yang sama, mereka dengan cepat berkumpul, langsung berubah menjadi petir hitam yang dalam dan suram. Aura kehancuran yang kental menyebar. Wajah semua orang pucat karena ketakutan. Tetua kedua, seorang lelaki tua berteriak dengan keras. Namun, pena tua kedua mengepalkan tangannya rat-rat, alisnya tenggelam dalam, matanya tertuju ke langit, dan dia berteriak dengan suara rendah, jangan ada yang bergerak. Ini gila! Han Yikuan juga memegangi kepalanya dengan tangannya, berdiri dengan gelisah. Kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan ahli alam abadi kuno pun akan hancur berkeping-keping. Tapi orang-orang ini sebenarnya tidak peduli dengan Kiao Xiaowan. Ekspresi Cuhen serius, tangannya mengepal, hatinya dipenuhi dengan hal yang tidak diketahui dan siksaan. LEDAKAN Petir hitam yang sangat besar mengumpulkan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, dan gesekan antara aliran udara dan itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ruang berputar, dan langit dan bumi bergetar. Misalnya sajanaga hitam besar yang menerobos lautan awan, aura ganas yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya menabrak ke pompong cahaya. Gelombang kejut yang kacau itu sebanding dengan ledakan meteor. Kesengsaraan petir yang luar biasa meledak, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di langit, memercik ke segala arah, dan mendarat di platform Dao di bawah. Ubin batu di tanah retak sedikit demi sedikit, dan retakan pun muncul. Puncak gunung di kedua sisinya tersapu gelombang kejut, dan lapisan batu serta tanah yang tebal langsung terkikis. Semua orang di platform Dao tersentak ke belakang. Namun mata semua orang masih tertuju pada satu titik. Mereka melihat kepompong cahaya ditutupi dengan busur petir hitam. Busur petir yang lebat berenang di sekitar kepompong cahaya, dan cahaya matahari agung yang awalnya dipancarkannya juga sepenuhnya tertahan. Kekuatan petir itu seperti binatang buas yang menyerang, menyerang. Weng-weng. Tiba-tiba, kepompong cahaya memancarkan cahaya lembut, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Petir hitam yang terus-menerus jatuh benar-benar menyatu ke dalam kepompong dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Dia menyerap kekuatan kesengsaraan petir. Kaca. Saat dia selesai berbicara, suara retakan yang menggetarkan hati terdengar di telinga semua orang. Retakan muncul di permukaan kepompong cahaya. 1127. Retakan. Suara retakan yang jernih bagaikan tetesan air yang menyentuh hati sanubari setiap orang yang hadir. Murid semua orang menyusut sampai titik tertentu. Seperti telur raksasa yang baru saja memecahkan cangkangnya, seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar dari kepompong cahaya dan menuju ke langit. Sinar cahaya yang menyilaukan perlahan terbuka, berayun seperti kipas yang terbuka. Di bawah tatapan kaget semua orang, itu berubah menjadi sayap kupu-kupu putih yang murni, suci, dan indah. Saat itu juga, rasanya seperti pelangi ilahi setelah hujan yang menyilaukan seluruh tempat. Segala sesuatu di dunia dibayangi saat ini. Bang, suara pecah terdengar. Seperti gelembung yang pecah, kepompong cahaya yang sangat besar berubah menjadi pecahan berkilauan yang memenuhi langit. Hujan cahaya menari dan jatuh seperti bunga. Awan petir di langit dengan cepat surut, dan puluhan ribu pancaran cahaya ilahi bersinar. Di bawah tatapan seluruh klan kupu-kupu leluhur, seekor kupu-kupu yang memancarkan aura suci muncul di langit di tengah hujan pecahan cahaya yang beterbangan. Itu sangat indah, dan cincin bintang melayang di sekitarnya. Setiap inci tubuhnya memancarkan kemuliaan. Mata semua orang tertuju pada sayap kupu-kupunya. Keempat sayapnya terbentang, tampak aneh dan indah seperti daun mepel. Empat sayap, ini empat sayap, mata yilian dan kupu-kupu leluhur lainnya berbinar. Begitu suaranya turun, dua berkas cahaya lagi keluar dari tengah sayap kupu-kupu. Dengan bayangan cahaya yang menyilaukan, kedua berkas cahaya itu terbuka dan berubah menjadi dua sayap lagi. Boom! Adegan yang tiba-tiba itu langsung memicu gelombang dahsyat di hati setiap orang. Seluruh klan kupu-kupu leluhur berada dalam keributan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Bahkan lengan tetua kedua pun gemetar. Mata cuhen dan hanyi kuan juga terbuka lebar, wajah mereka penuh keheranan. Enam, enam, enam sayap. Ya Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Enam sayap, itu enam sayap. Penatua kedua, itu enam sayap. Para eselon yang lebih tinggi dari klan begitu bersemangat sehingga mereka bahkan tidak dapat berbicara, dengan jelas. Itu adalah garis keturunan kekaisaran. Hahaha, Tuhan memberkati klan kupu-kupu leluhur kita. Sudah berapa tahun, akhirnya, anggota klan kita yang bersayap enam muncul. Aku tidak percaya itu benar. Kenam sayap itu berayun, menyeret sayap bayangan ilusi di udara. Ditemannya Ora yang kuat dan agung, tubuh besar kupu-kupu bersayap enam bersinar dengan cahaya warna-warni. Cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, dia menjelma menjadi wujud manusia normal. Segera, sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Chu Hen dan Han Yikuan. Gadis gila itu sudah kembali, Han Yikuan tersenyum dari lubuk hatinya. Hati Chu Hen yang tegang juga benar-benar rileks. Cincin cahaya yang menyilaukan berputar di sekeliling tubuhnya, dan enam sayap kupu-kupu di punggungnya terus berubah warna. Pada saat ini, Kiao Xiao Wan seperti peribunga legendaris yang tumbuh di hutan, memancarkan energi spiritual yang halus. Dia perlahan membuka matanya, matanya yang jernih cerah dan bergerak. Ketika dia melihat wajah-wajah bersemangat di bawahnya, mau tak mau dia merasa sedikit heran. Siapa kamu? Di mana saya? Suku kupu-kupu leluhur, kata tetua kedua penuh semangat. Nak, kamu di rumah. Rumah. Mendengar dua kata ini, senyuman hangat muncul di wajah Kiao Xiao Wan. Pegunungan kunci, di mana teman-temanku? Gadis gila, kita di sini, Han Yikuan buru-buru berteriak dengan suara yang jelas. Chu Hen juga tersenyum dan mengangkat tangannya. Lalu, Kiao Xiao Wan terbang ke bawah. Menghadapi lingkungan saat ini, tampaknya berdiri di samping Chu Hen dan Han Yikuan lebih santai. Bagaimana perasaanmu? Chu Hen bertanya. Kiao Xiao Wan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah merasa sebaik ini. Itu bagus. Kamu harus tahu bahwa kami hampir mati ketakutan dua hari yang lalu. Untungnya, Chu Hen mengirimmu ke kolam transformasi kupu-kupu tepat waktu. Kalau tidak, kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati, kata Han Yikuan. Kiao Xiao Wan memandang Chu Hen. Dia sangat tersentuh. Chu Hen mengusap hidungnya dan tersenyum. Itu tidak berlebihan seperti yang dia katakan. Sukumu melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Anggota suku kupu-kupu leluhur tersentuh. Meskipun wajah di depannya sangat asing, aura di tubuh mereka membuat Kiao Xiao Wan merasa nyaman. Kedatangan kupu-kupu leluhur bersayap enam membawa keyakinan dan harapan besar bagi suku kupu-kupu leluhur. Sementara itu, Chu Hen dan Han Yikuan diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh suku kupu-kupu leluhur. Keduanya tidak langsung pergi. Kiao Xiao Wan baru saja bangun. Dia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Dia juga perlu memahami situasi di suku tersebut. Namun, Chu Hen tidak akan tinggal lama di sini. Lagi pula, hanya ada satu bulan tersisa sebelum penilaian marsial leluhur berakhir. Dia masih memiliki tugas penilaian yang harus diselesaikan. Pada hari ketiga setelah Kiao Xiao Wan berubah menjadi kupu-kupu, Chu Hen siap berangkat. Di pavilion kuno dan indah. Pavilion ini dibangun di atas pohon kuno yang besar. Tanaman merambat kokoh terjalin membentuk tangga. Pavilion di puncaknya megah dan unik. Di lobi, Kiao Xiao Wan menatap ke arah tetua kedua dengan matanya yang besar dan sedikit cemberut untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Orang tua, tidak bisakah kamu membiarkan begitu banyak orang mengawasiku setiap hari? Saya sangat kesal. Kamu baru saja berubah menjadi kupu-kupu. Kekuatan di tubuhmu mungkin tidak stabil. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Juga, tolong panggil aku tetua kedua. Tapi ku dengar orang lain tidak mendapatkan perlakuan ini ketika mereka berubah menjadi kupu-kupu. Itu karena kamu adalah kupu-kupu leluhur bersayap enam. Garis keturunanmu hanya berada di urutan kedua setelah Master Butterfly Sovereign. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu. Harus diakui bahwa tetua kedua memperlakukan Kiao Xiao Wan seperti harta karun setelah dia menyaksikannya memiliki enam sayap dengan matanya sendiri. Ada orang-orang yang mengawasinya sepanjang waktu. Dia cukup makan dan memiliki tempat tinggal yang baik, takut sesuatu akan terjadi padanya. Kiao Xiao Wan, yang dulunya terbiasa bersikap liar, tidak tahan dengan perlakuan seperti itu. Setelah beberapa hari, dia mendapat banyak pendapat tentang tetua kedua. Kedua setelah Master Butterfly Sovereign. Mata Kiao Xiao Wan berbinar. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak sayap yang dimiliki Master Butterfly Sovereign. Delapan sayap, mata tetua kedua jelas dipenuhi rasa hormat. Wow, Kiao Xiao Wan sedikit terkejut. Dimana dia, kenapa aku tidak melihatnya? Ekspresi tetua kedua meredup saat dia membicarakan hal ini. Tuan penguasa kupu-kupu telah tertidur tanpa batas. Jika tidak, suku kupu-kupu leluhur kita tidak akan menjadi seperti ini. Tidur, mengapa? Mendesah. Penatua kedua menghela nafas dan mengangguk. Dia berkata, kamu harus tahu tentang ini. Dunia tidak pernah damai sejak awal waktu. Manusia, wilayah iblis, dan wilayah iblis selalu berada dalam konflik. Serangkaian perang pecah. Ini dimulai 10,000 tahun yang lalu dan berlanjut hingga ribuan tahun yang lalu. Itu adalah perang suci yang paling kacau. Kaisar monster besar, raja iblis, yang maha kuasa dari manusia. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari semua sisi tumbang. Suku kupu-kupu leluhur kita menderita pukulan berat dalam perang itu ribuan tahun yang lalu. Kemudian, karena perselisihan internal di wilayah iblis, suku kami meninggalkan wilayah iblis dan ditinggalkan di Pegunungan Gonci. Penatua kedua tidak bisa menahan nafas ketika dia mengingat masa lalu. Dia menenangkan dirinya dan melanjutkan, Master Butterfly Soverein terluka parah dalam banyak perang suci. Selain itu, dia bertarung melawan para pemimpin di wilayah iblis untuk melindungi rakyatnya. Pada akhirnya, dia kehabisan vitalitasnya dan jatuh ke dalam kehancuran. Tidur tanpa akhir, mungkin, dia tidak akan pernah bangun lagi. Itu karena terlalu banyak perang sehingga banyak orang kita yang hilang di luar. Tetua kedua menatap Kiaw Siawan dalam-dalam setelah dia berbicara. Oleh karena itu, kamu akan menjadi harapan kami. Mendesah, Kiaw Siawan tampak tidak berdaya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Pak tua, kamu memberi banyak tekanan padaku. Aku hanya seorang pemain sayap enam. Harapan macam apa itu? Bagus kalau kamu menjadi six-winger sekarang, tapi bukan berarti kamu tidak akan berevolusi lagi di masa depan. Kalau begitu aku lebih suka menjadi seperti ini. Penatua kedua tidak bisa berkata-kata. Dia hampir bisa melihat wajah suram para tetua lainnya setelah mereka kembali dari wilayah iblis. Bahkan jika aku tidak memaksamu, tetua agung dan yang lainnya tidak akan berpikir demikian. Bukankah kamu mengatakan bahwa perselisihan internal di wilayah iblis itu serius? Mengapa mereka pergi ke wilayah iblis? Kiaw Siawan bertanya dengan santai. Penatua kedua menggelengkan kepalanya. Meski begitu, wilayah iblis adalah tempat kelahiran kita. Terlebih lagi, membawa kembali sisa-sisa kaisar iblis adalah masalah besar. Kita berhak untuk berpartisipasi. Of, aku tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik. Penatua kedua merasa tidak berdaya lagi. Dia tidak tahu siapa yang membesarkan gadis ini, tapi sebenarnya dia sangat kasar. Nona Siawan, kedua temanmu ada di sini. Saat ini, seorang penjaga muda muncul di pintu dan berkata. Karena Kiaw Siawan adalah kupu-kupu leluhur bersayap enam, garis keturunannya lebih unggul daripada kebanyakan kupu-kupu leluhur. Oleh karena itu, statusnya sangat mulia. Selain para tetua, semua orang memanggilnya, Tuan. Apakah begitu? Biarkan mereka masuk, mata Kiaw Siawan berbinar saat dia berkata. Bayangan di pintu perlahan mendekat. Dua sosok yang dikenalnya masuk ke Ola. Penatua kedua. Chu Hen dan Han Yi Kuan pertama-tama menangkupkan tangan mereka dan menyapa tetua kedua. Yang terakhir menganggup dan tersenyum. Kenapa kalian berdua di sini? Aku sedang berpikir untuk mencarimu nanti. Aku akan mati lemas, Kiaw Siawan melompat, mengedipkan matanya yang besar karena kegirangan. Keduanya saling memandang dan Chu Hen berkata, Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Apa? Anda akan pergi? Senyuman Happy langsung menghilang. Penatua kedua juga berjalan mendekat. Mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Chu Hen menjawab dengan nada lembut, Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan. Tidak nyaman bagi saya untuk tinggal lama di sini. Oh, Kiaw Siawan sedikit kecewa. Momo ngomong, kamu masih harus pergi ke Marsial Sek. Chu Hen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, Kiaw Siawan memelototi tetua kedua yang berada di sebelahnya. Yang terakhir merasa merinding di sekujur tubuhnya karena tatapannya. Orang tua, kedua temanku menemui banyak masalah dalam perjalanan mengirimku ke sini. Jangan bilang kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Chu Hen dengan cepat menolak. Tidak perlu, karena aku berjanji akan mengirimmu kembali. Tentu saja aku akan menepati janjiku. Apa maksudmu tidak perlu? Karena aku sudah sampai di rumah, orangtuaku tentu saja harus berterima kasih kepadaku. Benarkan, pria tua. Haha tentu saja. Tetua kedua menjawab sambil tersenyum. Dua teman mudaku, perjalanan ini berdampak besar pada klan kupu-kupu leluhur kita. Aku pasti akan membalas Budi. Kenapa aku harus berterima kasih? Jika terlalu sedikit, itu akan membuatku malu, nona Siawan. Kiaw Siawan melanjutkan. Penatua kedua mengutup dalam hatinya. Gadis ini benar-benar berpihak pada orang luar. Bukankah dia terlalu bias terhadap teman-temanku? Namun, penatua kedua tidak pelit dalam mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sambil tersenyum lembut, dia berkata, Dua teman mudaku, silakan ikut denganku. Keduanya baru saja akan menolak ketika Kiaw Siawan meraih tangan mereka dan menyeret mereka keluar. Aiyah, jangan terlalu sopan. Jika kamu pergi begitu saja, aku akan merasa tidak enak. Chu Hen dan Han Yi Kuan saling memandang tanpa daya dan tersenyum. Mereka hanya bisa setuju. Sesaat kemudian, Di bawah pimpinan tetua kedua, Chu Hen, Han Yi Kuan, dan Kiaw Siawan memasuki lembah yang diselimuti kabut surgawi. Lembah itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi yang sangat kaya. Energi spiritual langit dan bumi di udara sepuluh kali lebih tebal daripada di luar. Di kedalaman lembah tempat kabut langit terangkat, Dua pohon kuno mega berusia ribuan tahun muncul di hadapan mereka. Chu Hen dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi keheranan. Kedua pohon kuno itu sangat kokoh. Akarnya seperti naga yang tertanam kuat di bebatuan keras. Pohon-pohon kuno itu subur dan memiliki kanopi yang besar. Apa yang kita lakukan di sini? Kiaw Siawan bertanya dengan bingung. Penatua kedua tersenyum. Jangan khawatir. Kemudian, dia perlahan berjalan ke bawah salah satu pohon kuno. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan token aneh yang diukir dengan pola rumit. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkan token itu ke arah pohon kuno. Sebuah pemandangan ajaib terjadi. Token itu langsung menyatu dengan pohon seolah-olah telah tenggelam ke dalam rawa. Namun, tidak ada satupun tanda di kulit kayu. Bersenandung. Dalam sekejap, fluktuasi spasial yang kuat menyebar di depan mereka. Banyak jimat perak yang rumit dan indah langsung menyala di batang kedua pohon. Mereka berkedip cemerlang seperti benda dewa. Setelah itu, ruang di antara dua pohon itu berputar membentuk spiral, dan kemudian sebuah pintu mewah dan megah muncul di udara. Pintunya berputar searah jarum jam seperti formasi tianki yang beroperasi, dan kunci yang berpotongan terpisah di tengah. 1128 Gemuruh Irama spasial yang kuat muncul, dan pintu susunan yang mewah dan mempesona perlahan berputar di antara dua pohon. Seolah-olah pintu susunan telah dibuka, dan pintu bundar yang bersinar dengan cahaya misterius muncul di depan mereka. Lapisan cahaya tipis melayang di depan pintu susunan, seperti tirai air yang mengalir. Eh, mata Kiao Xiaowan berbinar dan dia sedikit terkejut. Kamu sangat misterius dan tersembunyi dengan baik. Apa untungnya? Penatua kedua mengangguk sedikit dan menjawab, ini adalah tempat dengan energi spiritual paling melimpah di seluruh pegunungan Gonchi. Ini adalah pusat di mana energi spiritual bertemu, dan tempat ribuan meridian berkumpul. Kemudian, apa yang ada di dalamnya? Kiao Xiaowan sama sekali tidak peduli dengan lokasi geografisnya. Dia hanya ingin tahu apa yang akan diberikan oleh Penatua kedua sebagai hadiah. Penatua kedua mendongat dan menjawab dengan hati-hati, musim semi-pendinginan jiwa duniawi. Apa itu? Kiao Xiaowan masih bingung. Sedikit keheranan muncul di wajah Chu Hen dan Han Yikuan. Mata air pendinginan hati jiwa duniawi, merupakan inti dari pembuluh darah roh bumi. Dikatakan bahwa mata air roh semacam ini membutuhkan waktu 3 hingga 4 ribu tahun untuk terakumulasi dan terbentuk secara bertahap. Mata air ini mengandung energi yang sangat murni dan kuat. Setetes cairan mata air sudah cukup untuk membersihkan otot dan sum-sum orang biasa, dan memiliki efek ajaib terlahir kembali. Kata Han Yikuan, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pantas saja energi spiritual di tempat ini begitu melimpah. Ternyata ada yang langka seperti mata air pendinginan jiwa bumi di sini. Tetua kedua menganggup menyetujui penjelasan Han Yikuan. Dia menoleh ke arah Kiao Xiaowan dan berkata, Cairan spiritual di kolam transformasi kupu-kupu terbuat dari cairan mata air dari mata air pendinginan jiwa bumi. Anda seharusnya merasakan betapa istimewa dan luar biasa energi di dalam kolam. Kiao Xiaowan mengangkat ke lopak matanya dan menjawab, Meskipun itu bukan hal yang baik, itu masih lumayan. Mata tetua kedua sedikit bergerak. Perkataan gadis ini benar-benar bisa membuat orang kesal. Jika ini bukan hal yang baik, maka tidak banyak hal di dunia ini yang bisa disebut harta karun. Mengabaikan Kiao Xiaowan, tetua kedua menoleh ke arah Chu Hen dan Han Yikuan dan berkata, Ini adalah tanda penghargaan saya. Saya harap kalian berdua tidak menolaknya. Apa yang perlu ditolak? Kalian berdua, cepat masuk. Sebelum Chu Hen dan Han Yikuan dapat menjawab, Kiao Xiaowan mendorong mereka keluar. Keduanya saling memandang, menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. Baiklah, Chu Hen menghela nafas lega. Dia memandang ke arah tetua kedua dan berkata, Terima kasih atas hadiahmu, tetua. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri di upacara. Penatua kedua mengangguk. Tak lama setelah itu, Chu Hen dan Han Yikuan berjalan menuju pintu formasi satu demi satu. Pintu formasi yang seperti tirai air dipenuhi dengan lampu dan rune warna-warni. Chu Hen berjalan menuju pintu formasi seperti tirai air. Matanya menjadi gelap dan jejak tekad melintas di matanya. Lalu, dia melompat ke pintu formasi. Berdengung. Lingkaran riak muncul di dalam pintu formasi. Chu Hen tampaknya telah terbang ke bidang luar angkasa lain dan langsung menghilang di depan mata mereka. Dibandingkan dengan tekad Chu Hen, Han Yikuan tampak sedikit ragu. Dia berjalan ke depan pintu formasi, mengulurkan tangannya, dan mengepalkannya. Apa yang salah? Kiao Xiaowan bertanya dari belakang. Kemudian, Han Yikuan menghela nafas panjang seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Dia tiba-tiba berbalik dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Dia memandang ke arah tetua kedua dan berkata dengan nada tulus, Saya tidak menginginkan hadiah terima kasih ini. Oh, penatua kedua tercengang. Kiao Xiaowan sedikit cemas. Mengapa? Apakah kamu bodoh? Sudut mulut Han Yikuan terangkat menjadi senyuman. Lagi pula, mari kita bahas hal lain. Hua! Cahaya putih menyelaukan melintas di depannya. Chuhen sepertinya telah melewati dua ruang paralel dan muncul di dunia lain pada detik berikutnya. Di depannya ada gua tempat tinggal yang alami dan luas. Bebatuan di sekitarnya bergerigi dan aneh. Itu seperti gua stalaktit di kedalaman pegunungan dan sungai. Di tengah gua tempat tinggalnya, terdapat sebuah kolam yang mengeluarkan kabut tebal. Ki abadi yang kaya bangkit dan mengelilingi kolam, seperti kecantikan ramping yang menarik tertiup angin. Melalui kabut spiritual yang tebal, air di kolam terlihat samar-samar berwarna kemasan, seolah-olah bercampur dengan bubuk berkilau. Chuhen diam-diam terkejut. Kekuatan yang begitu murni, mata air roh yang begitu besar, aku khawatir itu telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Matanya bersinar. Tanpa ragu-ragu, Chuhen melompat turun dan langsung menuju mata air roh. Bang! Diiringi percikan air, Chuhen segera jatuh ke dalam mata air roh. Aura sejuk dan menyegarkan melonjak seperti arus bawah. Ruang di bawah Spirit Spring jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Sejauh mata memandang, tidak mungkin terlihat ujungnya. Di bawah Spirit Spring yang dalam dan gelap, setiap tetes Spirit Spring dipenuhi dengan kekuatan paling murni dan paling kuat. Ketika Chuhen jatuh ke Jasper Celestial Pond yang legendaris, dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Seluruh tubuhnya mulai rileks, dan semua meridian utama di tubuhnya terbuka. Hua! Dalam sekejap, Spirit Spring yang besar dan perkasa melonjak dari segala arah. Tubuh Chuhen seperti spons kering, tanpa henti menerima kekuatan besar dan murni yang seluas lautan. Kekuatan tak terbatas menyerang setiap inci daging dan darahnya, setiap bagian otot dan tulangnya. Chuhen hanya merasa bahwa setiap meridian bergerak. Di bawah mata air roh, pola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam tubuhnya dari segala arah. Pancaran cahaya yang mengalir seperti rumput laut emas dan rumput laut yang terjalin membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Seperti ikan paus yang menghisap air, Chuhen terus-menerus melepaskan kekuatan isap yang kuat, menyerap semua mata air roh yang melonjak ke dalam istana esensi valet sejati miliknya. Seperti reaksi berantai yang eksplosif, kekuatan mata air pendinginan jiwa bumi terus-menerus membersihkan dan memperkuat tubuh Chuhen. Pada saat yang sama, kekuatan lain yang terkumpul di tubuhnya juga menjadi sangat gelisah. Chuhen mengendalikan energi di tubuhnya dan terus tenggelam ke dalam spirit spring yang gelap dan dalam. Seiring berjalannya waktu, Chuhen benar-benar memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Mata air roh tanpa batas melonjak ke dalam tubuhnya, dan istana esensi sejati violetnya secara bertahap mulai bergetar. Rasanya seperti menyambut banjir dahsyat yang belum pernah terjadi selama 10 ribu tahun. Bendungan kandang langsung rusak, dan aura yang tak tertandingi mulai muncul dan tumbuh. Spirit spring yang besar menyebabkan getaran yang hebat. Getarannya menyebar, menyebar ke seluruh wilayah ras kupu-kupu leluhur. Apa yang terjadi? Mengapa tanahnya bergetar? Aku tidak tahu. Anggota ras kupu-kupu leluhur yang merasakan kelainan itu melihat sekeliling dengan kebingungan. Tidak jauh dari lembah, Han Yikuan dan Kiao Xiaowan mengangkat kepala untuk melihat langit di belakang mereka. 1129 Di dasar kolam yang dalam dan gelap. Berkas cahaya bersinar di kegelapan seperti jumbai. Semuanya sunyi dan tenang, hanya arus bawah di dasar kolam yang masih bergerak samar. Chuhen diam-diam melayang di kedalaman kolam spiritual. Matanya terpejam, dan tidak ada aura. Dia tidak bisa merasakan apapun. Lingkaran emas menyelimuti tubuhnya. Lingkaran cahaya itu setipis sayap jangkrik, seperti lapisan gelembung. Di lingkungan air yang gelap, tampak seperti lingkaran cahaya bintang, indah dan indah. Pada saat ini, kekuatan mata air spiritual yang diserap Chuhen secara bertahap mencapai kondisi jenuh. Perairan di sekitarnya menjadi semakin gelap dan sunyi. Chuhen, yang diselimuti oleh lingkaran cahaya, seperti ikan di perairan dalam, terus menerus tenggelam, terus menerus jatuh ke dalam jurang tak berujung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Chuhen benar-benar menyatu ke dalam kegelapan. Hanya lingkaran cahaya yang bergoyang dengan cahaya lembut yang redup. Seluruh dunia menjadi sunyi dan kosong, seperti mimpi. Chuhen seperti makhluk yang ditelan mimpi buruk hitam. Tubuhnya perlahan meredup. Dan, pada saat dia benar-benar tenggelam dalam kegelapan, cahaya menyelaukan tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Chuhen. Hua! Kecemerlangan yang menyelaukan bagaikan bulan dan bintang yang cerah. Puluhan ribu berkas cahaya membentuk pantulan indah di bawah air. Kemudian, aura yang sangat kuat tiba-tiba menumpuk seperti arus bawah di perairan dalam. Dengan Chuhen sebagai titik pusatnya, ia menyebar ke segala arah. Dunia Yuan Zifu sejati Pada saat ini, dunia Zifu milik Chuhen telah mengalami perubahan luar biasa yang menjungkir balikkan dunia. Gunung-gunung dan sungai-sungai luas terbentang sejauh mata memandang. Puncaknya naik dan turun, dan ki spiritual berlimpah. Di langit, ada alam semesta kacau yang belum pecah. Tapi sekarang, matahari dan bulan berputar, dan bintang-bintang bisa terlihat. Itu jelas hanya istana dalam milik seorang kultifator, tapi itu seperti bagian dari alam semesta tanpa batas. Sungai-sungai yang terbentuk dari pertemuan Yuan sejati bagaikan laut, megah dan megah. Saat ini, jumlah energi asal sejati yang dapat dimobilisasinya telah mencapai nilai yang sangat besar. Dibandingkan dengan alam mendalam langit tingkat ke-9 sebelumnya, energi asal sejati yang begitu padat benar-benar berkali-kali lebih kuat. Sebaliknya, di langit di atas sungai True Essence yang luas bagaikan lautan. Platform spiritual melayang di udara. Sosok ilusi sedang duduk di peron. Bayangan itu hampir transparan, dan penampilan serta bentuknya persis sama dengan milik Chuhen. Hantu itu diam-diam duduk di atas platform spiritual, matanya terpejam. Setiap kali ia bernafas, hal itu dapat menyebabkan aliran ki di dalam sifu esensi sejati berfluktuasi. Jiwa Suci. Tahap awal Jiwa Suci, Alam Abadi. Di alam bumi yang mendalam, Istana Ungu akan lahir, dan akan mampu menyimpan roh semua makhluk hidup di bumi. Di alam langit yang mendalam, alam Istana Valet telah selesai dibangun, dan seseorang dapat menyerap kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Ketika esensi spiritual semua makhluk hidup di dunia terserap sepenuhnya dan mencapai puncaknya, dengan esensi gunung, sungai, matahari, dan bulan, Jiwa Suci Rumah Ungu dapat terbentuk. Dengan bangkitnya Jiwa Suci, Ciptaan Abadi. Sejak saat itu, dia tidak akan pernah binasa, melangkah ke alam keabadian. Merasakan Jiwa Rumah Ungu yang terhubung dengan pikirannya, hati Cuhen dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah simbol dari ahli alam abadi. Dengan Jiwa Suci Rumah Ungu ini, dia dapat terus menciptakan energi esensi sejati. Di masa depan, energi esensi sejatinya bisa dikatakan tidak akan pernah habis. Menyadari dunia Zifu miliknya, yang telah mengalami perubahan besar dibandingkan saat dia berada di alam mendalam langit, kultivasi dan kondisi mental Cuhen telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Di dalam alam Istana Fallet, seseorang dapat mengintip ke dalam tiga ribu alam besar. Kekuatan seluruh makhluk hidup di dunia, pancaran sinar matahari, bulan, dan bintang, dibagikan dan digabung menjadi satu. Segera, rasa ilahi Cuhen menyapu sisi lain alam Istana Fallet. Di langit di atas sembilan surga adalah sudut kekacauan utama. Sepasang mata ungu besar, seperti mata dewa iblis kuno, menghadap ke dunia, penuh aura misterius dan iblis. Di bawah mata ungu itu, berkas cahaya berbentuk rantai menyelimuti binatang iblis dengan sayap berwarna-warni yang tampak seperti burung Phoenix ilahi. Sudah lama sekali, dan masih belum bangun. Cuhen bergumam pada dirinya sendiri. Burung api surgawi bersayap suci masih tertidur lelap. Matanya yang panjang dan sipit tertutup rapat, dan cahaya warna-warni yang terpancar dari tubuhnya berkedip-kedip. Kekuatan mata iblis terus mengalir ke tubuhnya. Pertempuran di Istana Thunder Sein. Hal itu masih segar dalam ingatannya. Jika bukan karena pihak lain, mungkin Cuhen sudah jatuh ke tangan dewa jahat. Cuhen merasa bersyukur dan bersalah terhadap burung api surgawi bersayap suci. Tepat di seberang mata iblis ungu, dalam kehampaan yang kacau, ada sosok hitam besar yang memancarkan aura iblis yang mengguncang langit. Ia bahkan belum mencapai alam tubuh mistik. Ini adalah hasil pemeriksaan alam marsial leluhur. Meski begitu, Cuhen tidak merasa bahwa batas garis keturunan keduanya akan lebih lemah daripada batas garis keturunan tubuh suci lainnya. Suatu hari, dia pasti akan mengungkap tabir misterius dibalik kekuatan dahsyat ini. Saat basis budidayanya meningkat, Cuhen dapat lebih memahami dengan jelas segala jenis kekuatan yang dia kendalikan. Selain itu, di Istana Ungu Esensi Sejati Cuhen, ada dua benda lain yang memakan banyak ruang. Salah satunya adalah pecahan batu dewa dao besar. Dia telah mendapatkan pecahan batu dewa dao besar di domain surga sunyi kuno. Sebelumnya, Tuan Muda Lembah Sentuyitian telah menggunakan batu ini untuk mengembangkan batas garis keturunan yeyao dari tubuh mistik yin yang menjadi tubuh suci tai chi. Itu adalah benda suci tertinggi yang diciptakan oleh ahli manusia di era kuno. Batu dewa dao besar tidak diragukan lagi sangat misterius. Benda lainnya adalah kerangka naga besar yang panjangnya ribuan kaki. Itu juga telah diperoleh di domain surga sunyi kuno. Pada saat itu, Cuhen dikejar oleh jenius Istana Suci Guntur Lei Zixin dan yang lainnya sampai ke tanah naga terkubur. Dia secara tidak sengaja memicu segelnya dan tersedot ke tempat naga raksasa itu di segel. Pada saat itulah Cuhen terpaksa mengaktifkan token kitian dan mendapatkan kekuatan membunuh dewa jahat. Setelah menembus segel tanah naga terkubur, Cuhen telah mengambil kerangka naga atas permintaan burung api surgawi bersayap suci. Setelah sekian lama berlalu. Selain memakan tempat, tidak ada gunanya lagi. Jelas itu hanya kerangka. Apa gunanya? Cuhen bergumam pada dirinya sendiri. Kerangka naga besar mempertahankan postur tegaknya di dunia True Essence Valet Mansion milik Cuhen. Meskipun itu hanya kerangka naga, ia masih memancarkan aura ras tertinggi yang mengintimidasi. Setiap inci kerangkanya sekuat baja. Cakar tulangnya masih tajam, dan taringnya masih ganas. Meski daging dan darahnya telah menjadi debu, auranya masih abadi. Jagoan. Tiba-tiba, bola cahaya merah menyala muncul di rongga mata naga yang kosong. Gumpalan energi cahaya dilepaskan secara diam-diam tanpa peringatan apapun. Apa itu? Hati Cuhen bergetar. Tapi di saat berikutnya, api merah di rongga mata naga itu padam, dan rongga mata yang dalam memancarkan aura kematian. Sama seperti setelah ranah Cuhen meningkat, persepsinya terhadap setiap inci istana ungu Zen Yuan sangat jelas. Dalam sekejap tadi, dia dengan jelas merasakan aura yang memancar dari kerangka naga. Ini bukanlah suatu kebetulan. Ini juga bukan suatu kesalahpahaman. 1130. Mungkinkah, bahwa ia masih memiliki sedikitpun jiwanya? Pikiran yang tiba-tiba ini menyebabkan pikiran Cuhen bergetar tak terkendali. Naga. Ras paling kuno di dunia. Ia telah lama melampaui kategori binatang iblis dan dihormati sebagai makhluk seperti dewa oleh dunia. Itu adalah binatang dewa dengan garis keturunan tertinggi. Tempat yang disebut sebagai tempat pemakaman naga selalu menyegelnya di alam surga tandus kuno. Jika bukan karena Cuhen, si penyusup, yang dengan gegabuh masuk, kerangka naga itu masih akan terjebak di dalam. Mungkinkah masih ada sedikitpun jiwanya yang belum sepenuhnya hilang di kerangka naga yang telah dikeluarkan? Pemikiran berani ini membuat pikiran Cuhen gelisah. Setelah beberapa saat mempertimbangkan dengan serius, pikiran Cuhen bergerak. Esensi sejati yang luas di istana umumnya naik ke udara seperti arus deras. Aliran besar esensi sejati mengalir ke arah kerangka naga seperti air mancur. Dalam sekejap, energi asal sejati yang tak ada habisnya menyelimuti dirinya sepenuhnya. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Cuhen dapat dengan jelas merasakan kerangka naga itu menyerap kekuatan spiritual Yuan sejati. Dengan penemuan ini, Cuhen sangat gembira atas kejadian yang tidak terduga. Jika itu hanya kerangka tanpa tanda-tanda kehidupan, ia tidak akan mampu menyerap energi spiritual eksternal. Dugaannya bahwa jiwa masih ada semakin terbukti. Segera, aliran kekuatan batin sejati mengalir ke kerangka naga dari segala arah. Kerangka naga tidak menolak energi ini. Itu menyerap esensi sejati Cuhen. Namun, Cuhen segera menemukan bahwa kerangka naga itu seperti spons yang tidak cukup diberi makan. Setelah terus-menerus menggunakan hampir setengah dari esensi sejatinya, masih tidak ada perubahan pada kerangka naga. Masih belum ada tanda-tanda kehidupan pulih. Cuhen menggelengkan kepalanya. Dia segera menghentikan keluaran tanpa akhir ini. Meskipun dia telah mencapai alam abadi kuno dan memadatkan jiwa suci istana ungu, dia dapat menggunakan esensi sejatinya dengan bebas. Namun jika dia menggunakan seluruh esensi sejatinya tanpa menahan diri, bahkan jiwa suci terkuat pun akan menjadi lemah. Aku hanya bisa melakukannya dengan lambat. Cuhen berpikir dalam hati. Segera, dia memisahkan sebagian dari true essence dan memberikannya pada kerangka naga. Porsi kekuatan ini diberikan kepada tulang naga, dan itu tidak akan mempengaruhi kondisinya sendiri. Setelah terakumulasi dalam waktu lama, dia akan melihat reaksi kerangka naga. Selanjutnya, Cuhen menarik kesadaran spiritualnya dari esensi sejati zifu. Di dasar kolam spiritual yang tenang dan gelap, Cuhen tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar terang keluar dari matanya. Selanjutnya, dengan keras, air terciprat kemana-mana, dan Ki mengepul. Sesosok muda dengan aura luar biasa melintas di tepi pantai. Di dalam lembah yang diselimuti kabut abadi. Di bawah dua pohon berumur ribuan tahun yang mengjulang tinggi. Semburan cahaya dan bayangan ilusi melayang di udara. Itu seperti portal yang melewati dua bidang ruang. Seberkas cahaya dan bayangan berkedip, dan Cuhen segera keluar dari portal. Mereka baru saja keluar. Suara wanita yang familiar dan tajam terdengar dari pintu masuk lembah. Cuhen, di sini. Mata Cuhen berbinar saat dia melihat beberapa sosok familiar berjalan ke arahnya. Kiao Xiao Wan memimpin dan berlari ke depan. Han Yi Kuan, tetua kedua, Yi Lian, dan beberapa penjaga klan kupu-kupu leluhur lainnya mengikuti di belakang. Orang tua itu berkata bahwa kamu akan keluar hari ini, jadi kami datang. Bagaimana, apakah cairan pendingin jantung itu ada pengaruhnya? Kiao Xiao Wan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bertanya terlalu banyak. Lihatlah perubahan auranya, kamu dapat mengatakan bahwa dia telah menerobos ke alam abadi kuno, tawa hangat Han Yi Kuan datang dari belakang. Dibandingkan sebelumnya, aura yang diungkapkan Cuhen adalah lompatan total. Matanya seperti bintang, alisnya bangga, dan ada tekanan tak terlihat dalam setiap gerakannya. Benar-benar, mata Kiao Xiao Wan berbinar, alam abadi kuno. Cuhen tersenyum tipis, mengangguk, dan berkata, Ya, alam abadi kuno tahap ketiga. Apa? Tahap ketiga. Keduanya terkejut. Dia benar-benar melompati tiga tahap berturut-turut. Bahkan tetua kedua, Yilian, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi keheranan. Dia benar-benar monster, Han Yi Kuan tertawa dan memarahi. Cuhen mengendus dan tersenyum. Cuhen sama sekali tidak terkejut karena dia melompati tiga tahap berturut-turut. Lagi pula, ketika dia berada di Negara Kemenangan Timur, karena akumulasi terus-menerus dari kekuatan membunuh Ki Tian Ling, budidaya Cuhen selalu berada dalam keadaan tertekan diri sendiri. Ketika dia meninggalkan Benua Timur, untuk menghindari masalah fondasi yang tidak stabil akibat peningkatan pesat dalam tingkat budidayanya, Cuhen dengan sengaja menekan tingkat budidayanya ke tahap ketujuh dari alam surga yang mendalam. Terlebih lagi, ketika dia bertemu dengan makam iblis abadi, dia secara tidak sengaja memperoleh warisan kekuatan Raja Yama yang maha kuasa dari klan iblis. Pada saat itu, tingkat kultivasinya meningkat ke puncak alam surga yang mendalam tahap ke-9. Sebagian besar kekuatan Raja Yama masih terkumpul di tubuhnya. Tapi kali ini, efek magis dari cairan pendingin jantung adalah melepaskan semua kekuatan yang tertekan di tubuh Cuhen. Sambil meningkatkan level budidayanya, hal itu memperkuat stabilitas fondasinya. Jadi tak aneh kalau dia melempati tiga etapa berturut-turut. Kenapa kamu tidak berubah sama sekali? Cuhen memandang Han Yikuan dengan ekspresi bingung. Itu, Han Yikuan tersenyum malu, aku tidak ikut denganmu. Oh, mengapa? Cuhen tercengang. Han Yikuan kembali menatap Kiaw Xiaowan dan berkata sambil tersenyum, ini, kita akan membicarakannya nanti. Cuhen semakin bingung. Kiaw Xiaowan segera berkata, oh ya, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Kamu harus bergegas ke sekte bela diri. Tidak punya banyak waktu lagi. Sudah berapa lama saya berada di sana? Lebih dari sepuluh hari. Lebih dari sepuluh hari. Mendengar kata-kata Kiaw Xiaowan, Cuhen terkejut. Dalam hal ini, hanya ada sekitar 20 hari tersisa sebelum akhir penilaian sekte bela diri. Kalau begitu aku benar-benar harus bergegas. Cuhen memandang penatua kedua dan yang lainnya. Terima kasih atas hadiahmu, senior. Junior ini akan mengingatnya dan pasti akan membayarnya kembali di masa depan. Penatua kedua tersenyum hangat. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Ini yang pantas kamu dapatkan. Tidak perlu membalas sopan santun. Juga, selamat telah menerobos ke alam abadi kuno. Cuhen menganggup dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Kemudian, dia melihat ke arah Kiaw Xiaowan. Kalau begitu kita akan pergi. Han Yikuan, yang berada di samping, dengan cepat menjawab, bukan, kami, tapi, kamu, sendiri. Sendiri. Cuhen tertegun sejenak. Lalu, dia mengangkat alisnya. Kamu akan tinggal. Ya, Han Yikuan menganggupkan kepalanya sebagai penegasan. Dia memandang Kiaw Xiaowan dan tersenyum. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Sepertinya aku tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap sekte bela diri. Jadi, aku akan tinggal di sini sekarang. Lalu, dia menatap Cuhen. Tetua kedua telah menyetujui saya untuk tinggal. Dia sadar. Tidak heran Han Yikuan tidak memilih mata air pendinginan hati jiwa bumi. Jadi dia menggunakan ini sebagai syarat untuk tinggal di klan kupu-kupu leluhur. Lebih tepatnya, dia berada di sisi Kiaw Xiaowan. Cuhen tertawa. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu, dia menganggup. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali sendirian. Han Yikuan mengangkat tangannya dan meninju bahunya. Ku bilang, jangan salahkan aku karena melupakan adikku. Sulit untuk mengatakan, Cuhen pura-pura berkata. Aku tahu kamu akan sangat picik. Jadi, aku sudah menyiapkan sejumlah kompensasi untukmu. Setelah mengatakan itu, Han Yikuan mengangkat tangannya dan membaliknya. Sebuah tanaman yang berkilauan dengan sinar perak jatuh ke telapak tangannya. Ini, mata Cuhen berbinar. Tinggi tanaman itu sekitar 30 cm. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya neon. Daunnya melingkar seperti bulan sabit pada hari pertama setiap bulan. Tulang bulan sabit. Itu benar. Han Yikuan mengangkat tangannya dan menyerahkan tanaman di tangannya ke pihak lain. Gadis gila itu dan aku mencari selama beberapa hari dan menyerahkan lebih dari separuh pegunungan kunci untuk menemukan tulang bulan sabit ini. Dengan cara ini, kamu bisa langsung melapor ke sekte bela diri. Cuhen dengan hati-hati mengambil tulang bulan sabit itu ke tangannya. Baiklah, karena kalian membantuku menyelesaikan misi, aku akan memaafkan kalian berdua. Han Yikuan tertawa datar. Kiao Xiao Wan cemberut. Lalu, dia berkata, Beritahu Xiao Yao bahwa aku akan mencarinya di masa depan. Jangan biarkan dia terlalu merindukanku. Dia akan. Setelah perpisahan yang rumit, Cuhen meninggalkan wilayah klan kupu-kupu leluhur di bawah pengawasan semua orang. Han Yikuan dan Kiao Xiao Wan mengantarnya keluar dari pintu keluar. Dia berbalik untuk melihat dua sosok yang berdiri di puncak pegunungan. Sudut mulut Cuhen terangkat membentuk lengkungan dangkal. Bagi Han Yikuan, sekte bela diri mungkin merupakan tempat suci untuk berkultivasi. Tapi itu bukanlah tempat yang dia nantikan. Dia takut sekali dia berbalik, itu mungkin seumur hidup. Di mata semua orang, Kiao Xiao Wan. Gadis gila di hatinya. Menyeberangi pegunungan tinggi dan punggung bukit terjal, Cuhen kembali ke rute asalnya. Tak lama kemudian, pegunungan Gonchi, yang seperti musim semi sepanjang tahun, tertinggal jauh. Setelah melewati area awan racun abu-abu tebal, Cuhen memasuki dunia yang suram, gelap, dan sunyi dengan awan gelap menutupi langit. Kabut kelabu kabur menyelimuti langit. Sinar matahari tidak mengungkapkan apapun. Suasana sangat sunyi di mana-mana. Lembah, bukit, hutan, ngarai. Semuanya sunyi dan ilusi. Namun, di pegunungan yang sunyi dan mematikan ini, ada banyak monster jahat yang membusuk di tanah. Berbeda dengan cara dia datang. Hanya Cuhen yang sedang dalam perjalanan pulang. Melihat monster yang memancarkan aura pembusukan di pegunungan di bawah, suasana hati Cuhen tidak banyak berubah. Kecuali suasana sunyi yang sedikit menyedihkan, dia tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Tanpa membangunkan monster apapun, Cuhen tiba di tengah punggung bukit tenang. Ada sejumlah besar monster yang membusuk di sini. Ada mayat raksasa tanpa kepala, binatang buas setengah busuk, burung besar dan burung yang hanya tersisa tulang putihnya, dan makhluk menakutkan yang tersembunyi di kegelapan. Ketika dia tiba di tengah punggung gunung, Cuhen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya menjadi gelap, dan dua cahaya dingin menyala seperti pedang tajam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!